Sudah siap ya semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kedariannya di salah satu acara yang mungkin insya Allah kita buat track blur lah kalau ya. Sebelah sekali di sharing session geotrack.id mengenai fotografi dan geologi. Kebetulan hari ini tentang Krakatau ya di Selat Sunda gitu. Jadi sebelumnya saya terima kasih juga buat yang paling pertama adalah terima kasih untuk Narsumer yang sudah menyiapkan ya, Kang Denny. Dan tentu saja Pak Awang itu seperti biasa. Dan juga Mas Anton nih yang sudah bersedia jadi moderator. dan teman-teman yang sudah hadir juga nih untuk menyimak acara webinar ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengambil pengetahuannya lah. Atau yang lain-lainnya gitu. Dan juga itu ya saat ini tuh kayaknya memang namanya Omicron lah ya itu lagi itu. Mudah-mudahan yang di rumah juga disehatkan ya. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang lagi isoman gitu. Termasuk saya juga lagi isoman gitu. Termasuk moderatornya juga, termasuk hostnya juga gitu. Inilah memang hal yang sedang kita alami lah, kita jalani aja. Ini mudah-mudahan jadi gelombang terakhirlah setelah itu. Kita bisa lebih bebas gitu. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, saya inginkan saja langsung silahkan pada modakon menjelaskan jalannya webinar ini. Mangga, silahkan Mas Anton. Terima kasih Kang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu, kakak, adik semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara sharing session Geotrack Indonesia. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dan banyak foto-foto indah tentang Krakatau. Jadi nanti Kang Deni itu yang akan sharing foto-foto beliau dan juga sejarah dari Krakatau dari mulai prasejarah malahan sampai hingga saat ini, retusan terakhir di 2018. Dan tentu saja Pak Awang yang akan menceritakan secara tektonik dan secara geologis perkembangan dari Krakatau, dari prasejarah, erupsi-erupsi katastrofiknya di tahun 1883, lalu terbentuknya anak Krakatau di 1927 sampai pada letusan terakhir yang mungkin kita semua sempat mendengar beritanya di tahun 2018. Dan kemudian kira-kira gimana masa depan Krakatau. Jadi ini acara insya Allah akan berlangsung selama 2 jam atau 2 jam lebih, tergantung ya. Jadi interaktif saja nanti antara Kang Deni dan Pak Awang akan saling bercerita. Lalu apabila ada pertanyaan, silakan nanti di-chat dulu. Nanti saya akan atur kapan kita bisa dijawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya, maka akan saya perkenalkan dulu dua pembicara kita pada hari ini. Pak Awang, Pak Guru kita, Pak Awang Harung Satyana, lulusan Geologi 4, mengawali karirnya sebagai Exploration Geologist di Pertamina sejak 1990. Kemudian malang belintang di Indonesia, di seluruh Indonesia banyak tempat ya. lalu posisi terakhir di SKK Megas sebagai Executive Advisor sebelum pensiun di 2020 ya, Pak Awang. Pak Awang sudah menulis ratusan publikasi, paper, narasumber dari berbagai macam seminar. Jadi justru Pak Awang ini sangat aktif setelah pensiun. Setiap hari ada aja webinarnya gitu. Yang tidak hanya berkaitan dengan geologi, tapi banyak juga tentang sejarah, tentang budaya, tentang arkeologi, dan macam-macam. Jadi teman-teman yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Pak Awang. Kemudian Kang Deni, Kang Deni ini Saryana Sastra 4, aktif di berbagai kegiatan publikasi geologi, anggota masyarakat geowisata dan pemandu wisata Indonesia. Beliau ini juga pengarang tiga buah buku. Ada Nusa Nipah, Rona Bumi Indonesia, dan terakhir adalah ini, Agni Krakatau. Nah ini keluaran 2019 dari Kang Deni ini, tiga tahun yang lalu. Jadi memang beliau sudah sangat berpengalaman dalam urusan Krakatau ini. Jadi kawan-kawan enggak salah, ikut dalam sharing session, karena dua pembicara yang sangat berpengalaman. Jadi tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempat kepada Kang Deni dan Pak Awang. Silahkan. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anton, kawan-kawan semua, Kang Aris, Kang Deni, dan semua kawan-kawan yang hadir pada pagi ini. Ini webinar yang kesekian kali dari komunitas Kiotrek Indonesia. Kali ini untuk berbagi foto-foto ya, jadi di komunitas kami itu banyak yang suka mengambil foto. Ada juga beberapa fotografer, antara lain Kang Deni ini. Tetapi kami di sini ingin bercerita juga gitu tentang foto itu dalam bingkai apa gitu ya, maknanya gitu. Karena moto kami di komunitas Kiotrek Indonesia itu adalah mengikuti yang apa yang pernah diucapkan oleh Albert Heim, seorang geolog dari Swiss ya, bahwa memandang alam dengan pengertian itu jauh lebih berarti dan menyukakan hati, daripadanya memandang keelokannya. Foto-fotonya bagus sekali, tetapi kalau kita mengerti apa yang dimaksud dengan foto itu, tentu akan lebih menyukakan hati secara batin gitu ya, dan tentu kita akan lebih mencintai. Saya bersama Kang Deni pada pagi ini akan bergantian, berbicara. Saya akan memberikan latar belakang tentang geologi dari Krakatau ya, yang merupakan satu kompleks gunung api yang sangat terkenal di dunia. Mungkin bisa dibilang bahwa publikasi ilmiah tentang gunung api di dunia itu paling banyak mungkin Krakatau ya. Bahkan dari zaman tahun 40-an itu sudah banyak banget gitu ya. Salah satu biologi Belanda yang banyak meneliti Krakatau, itu bilang tahun 40-an itu sudah ada 5.000 gitu. Sudah ada 5.000 publikasi tentang Krakatau. Jadi bayangkan sekarang itu banyak sekali. Memang betul ini, pakai kecap asin sebenarnya enak loh. Kayak sekali kalau kita tidak mengenal gitu ya, tidak mengenal Krakatau. Padahal itu begitu dekat gitu dengan kita. Nah, mudah-mudahan pagi ini saya dan Kang Deni bisa memberikan pemahaman lebih banyak lah ya kepada kawan-kawan untuk mengahami tentang Krakatau itu seperti apa. Baik, saya buka dengan biologi dulu ya. Nanti Kang Deni akan menyusul dengan beberapa foto yang akan diterangkan. Kalau saya belum di, ini kan, belum jadi co-host kan. Oke. Judulnya adalah Krakatau, Gunung Api di Selat Sunda. Kita sama-sama tahu lokasinya itu di situ. Perjalanan fotografi dan geologi. Kebetulan komunitas geotrek Indonesia sudah dua kali ya ke Krakatau itu sebagai komunitas. Tetapi beberapa individu sudah berkali-kali. Kang Deni juga sering kali ke sana karena mengantar beberapa grup ya untuk pergi ke sana selain ambil foto-foto juga buat bukunya. Saya pernah ke sana tahun 2011, kemudian 2018 beberapa kali. Jadi cukup mengetahui Krakatau sejak dari maksimum tubuhnya sampai kemudian runtuh sekarang ya. Jadi kita akan potret itu semua. Bahkan yang tidak tergambarkan kayak itu bukti pulau-pulau yang ada yang bekas tepi kaldera. Itu yang tadi oleh Mas Anton disebut sebagai prehistory eruption. Itu juga akan kita bahas pada pagi ini. Baik. Ada lima bagian. Pertama tektonik dan geologi Krakatau. Supaya kawan-kawan mempunyai latar belakang bahwa gunung api itu tidak terjadi begitu saja. Ada kaidahnya, ada hukum alamnya. Yaitu yang bernama tektonik dan geologi. Kita akan lihat dulu setting Krakatau secara geologi. Nah kemudian 2, 3, dan 4 itu adalah sejarah panjang. Sejarah panjang dari Krakatau. Bahkan Krakatau itu bisa dibilang itu beberapa kalderanya kita bisa amati beberapa kali. Beberapa gunung mungkin hanya satu kaldera. Tetapi Krakatau punya beberapa priwayat kaldera. Toba juga punya beberapa seperti itu. Nah di Krakatau lebih jelas gitu. Ini bekas-bekasnya daripada di Toba. Jadi pertama tentang erupsi katastrofik prasejarah. Ini tahunnya nanti saya juga akan tunjukkan. Tahunnya masih kita belum jelas. Belum banyak penelitian soal itu. Tapi telah terjadi gitu. Eupsi katastrofik gitu. Nah kemudian erupsi yang terkenal yaitu erupsi katastrofik Krakatau 1883. Ini paling terkenal seluruh dunia ya. Karena saat itu memang baru ada media komunikasi yang baru ya di dunia. Jadi begitu ada letusan di daerah Indonesia itu atau di Hindia Belanda segera tersebar kemana-mana gitu. Nah kemudian ada anaknya nih. Anaknya yang sampai sekarang masih bersama kita. Dan kita juga melihat ya. Menyaksikan bagaimana ia meletus. Bagaimana ia runtuh. Terus menyebabkan tsunami dan kemana-mana. Nah terus kita juga tidak hanya berbicara sejarah tapi kita ingin lihat masa depan Krakatau itu ke depan seperti apa. Barangkali dengan data-data gunung apinya kita bisa menaksir-naksir apa yang kira-kira bakal terjadi dengan Krakatau. Nah kita akan diskusikan itu di bagian yang terakhir. Nah ini saya sering pakai gambar ini karena bagus ya dari majalah Newsweek ini. Gambar yang gampang menjelaskan kepada awam gitu ya. Nah tetapi saya ingin masuk dulu ke gambar peta. Peta yang menunjukkan lokasi Indonesia. Indonesia adalah wilayah yang secara tektonik lempeng satu teori mutakhir, modern, dan paling banyak merevolusi ilmu geologi yaitu tektonik lempeng atau plate tectonics. Indonesia merupakan wilayah yang terjepit ya oleh Indo-Australian Plate yang bergerak ke utara sekitar 7 cm per tahun. Jadi ini samudera India, ini benua Australia jadi satu plate kita sebut sebagai Indo-Australian Plate. Kemudian dari timur kita punya Philippine Plate dan Pacific Plate yang berusaha 11 cm per tahun. Terus bagian besar Indonesia sendiri merupakan bagian tenggara dari Eurasian Plate yang relatif sekarang ini tidak terlalu banyak bergerak walaupun menunjukkan pergerakan hanya jauh lebih pelan dibandingkan dua lempeng yang lain. Nah lempeng-lempeng ini karena saling bertekanan itu menyebabkan banyak kegempaan. Nah ini dijelaskan oleh gambar ini. Kita bisa melihat di sini ada Indo-Australian Plate yang karena berat jenisnya lebih besar dia menyusup masuk ke bawah Sumatera dan Jawa yang duduk di atas lempeng Eurasia. Nah tentu posisi ini saling bertekanan karena ini pun bertekanan gitu. Tanpa ditekan pun ini akan ditekan terus gitu. Jadi energi potensial terbangun terus. Nah suatu waktu batuan-batuan yang tidak tahan lagi ditekan akan patah, sesar. Nah itulah yang menyebabkan kegempaan. Karena itu tidak heran di wilayah ini banyak sekali kegempaan yang sekarang kita istilahkan dengan istilah megatrust earthquake di sini semuanya. Karena ini seperti megatrust, seperti sesar naik tapi dia besar. Jadi disebut megatrust. Nah di samping itu, si lempeng ini sendiri kalau dia sudah masuk ke kedalaman antara 100-200 km, air yang dikandungnya itu akan terdehidrasi karena panas. Nah air yang terperas dari lempeng Oceanic ini kemudian akan membuat sedikit lebih enser mantel. Itulah yang kita sebut sebagai partial melting. Jadi ada peleburan sebagian. Nah karena dia lebih enser, dia akan mengalir ke atas karena berat jenisnya lebih ringan. Nah tentu di atas dia akan menyebabkan kantong-kantong mahma dan akhirnya di permukaan menjadi gunung-gunung api. Nah itulah Krakatau. Krakatau itu salah satunya di situ. Jadi Krakatau itu secara hukum geologi tidak terpisahkan dari seperti jalur gunung-gunung api yang ada di barat Sumatera dan di bagian tengah Jawa saat ini. Yang umurnya kuarter. Kuarter itu artinya 2 juta tahun sampai sekarang. Kita di dalam geologi selalu berbicara umur karena umur umurnya sendiri 4,56 miliar tahun. Jadi kalau gunung api itu kita harus tahu itu gunung api umur apa. Nah seperti kebanyakan gunung-gunung api hasil subduksi, ini namanya subduksi, jadi penunjaman lempeng samudera, itu gunung apinya akan berbentuk seperti serato vulkano seperti ini. Jadi di sini sebut serato karena si hasil material letusannya sendiri membangun tubuhnya, seratonya. Jadi gunung apinya itu biasanya akan berbentuk kon, kerucut seperti begini. Di mana-mana seperti begitu. Seperti Fujiyama pun sama ya. Itu juga hasil subduksi dari samudera Pasifik ke atas busur kepulauan Jepang. Sama juga dia kerucut seperti ini. Nah gunung Krakatau pun seperti begini. Dan material letusannya juga banyak. Ada yang disebut sebagai vulkanik, bom. Bom itu artinya batu yang sangat besar, vulkanik. Ada juga yang abu vulkanik, terus ada juga yang lava. Atau ada aliran piroplastik, seperti awan panas. Itu semua terjadi di Krakatau. Nah di bawahnya ada kantong mahmahnya. Selama dia dapat pasokan kantong mahmah terus, selama ada penuh terus di sini, suatu waktu ini tekanannya akan besar, dia akan meletus. Jadi kalau kita lihat, mungkin siklus Krakatau dua tahun sekali meletus, karena kantong mahmahnya gampang sekali terisi, dan penuh, dan bertekanan. Sehingga dia harus meletus. Itu bagian dari proses kesetimbangan geologi sebenarnya. Tetapi ketika di sini mungkin ada penduduk, terus sebagian material yang masuk ke dalam laut, menyebabkan tsunami, itu yang kita sebut sebagai bencana. Nah itulah setting geologi Krakatau. Jadi secara hukum geologi itu biasa saja. Itu bagian dari jalur gunung api yang ada di Sumatera dan Jawa. Kita lihat lebih detail sekarang. Di mana Krakatau? Krakatau tentu adalah ini. Kira-kira 40 km jaraknya dari Pantai Carita ke sini, atau Anyer. Sekarang kita tidak melihat bentuk gunung. Kok nggak ada bentuk gunung? Bahkan di sini ada empat pulau. Memang begitu. Sekarang itu seperti itu. Itulah yang mencerminkan sejarahnya Krakatau. Nah ini foto yang paling baru, dari CCTV, dipasang dari Pulau Sertung. Ini Pulau Sertung, pulau yang sebelah barat ini dipasang CCTV terus-menerus oleh pos pengamatan gunung api untuk melihat apa yang terjadi dengan Krakatau. Jadi ini pulau empat ini yang dicerminkan oleh ini. Nanti kita lihat nama-namanya pada saat bicara tentang geologi Krakatau. Jadi inilah lokasi Krakatau di Selat Sunda. Selat Sunda sendiri secara geologi merupakan area retakan pemisahan antara Jawa dan Sumatera yang terjadi jauh lebih lama, yaitu kira-kira di 15 juta tahun yang lalu. Mereka patah karena Sumateranya berputar searah jarum jam, sementara Jawanya berputar lawan arah jarum jam. Jadi kalau kawan-kawan lihat, yang namanya Selat Sunda itu melebar ke arah Barat Daya. Karena ini titik pivot point-nya di sini. Sumatera berputar ke arah clockwise, sementara Jawa anti-clockwise. Nah di titik lemah inilah muncul Krakatau. Dan itu akan juga berpengaruh terhadap kantong mahmanya yang gampang sekali penuh. Baik, ini peta geologi yang disederhanakan dari para pemata geologi, dari Direkturat Geologi zaman dulu ya Pak Effendi di sini. Nah kita disederhanakan seperti ini. Coba kita lihat secara gampang. Di peta geologi, simbol itologi selalu ditaruh dari yang paling tua ke yang paling muda. Jadi ini yang paling muda ya. Yang paling tua ini. Nah di sini disebut prehistoric Krakatau. Adanya itu ada di pantai baratnya Pulau Sertung, terus ada di pantai timurnya Pulau Panjang, ini Pulau Panjang namanya ya. Terus di pantai utaranya Pulau Rakata. Nah di sini. Itulah material volkanik yang paling tua. Dan itu sudah didating, makanya kita tahu paling tua umurnya. Nah kemudian di sini ada perkembangan Rakata, dandan dan perbuatan. Itu apa dandan dan perbuatan itu nanti akan kita tahu ya. Sesudah saya jelaskan bagaimana histori Krakatau secara umum. Tetapi ini bagian pada saat Rakata itu tumbuh jauh ke sini dan menghasilkan gunung-gunung yang merupakan kakaknya si anak Krakatau, yaitu perbuatan dan dandan. Danan dan perbuatan. Perbuatan ada di ujung sini. Nah kemudian paling banyak di sini adalah yang warna kuning. 1883 eruptive deposit. Jadi ini semua piroplastik hasil letusan yang besar yang terkenal itu. 1883 menutupi semuanya. Kok di sini nggak ada? Ya di sini nggak ada, karena ini belum lahir waktu itu. Karena ini lahir sesudah 1927. Jadi kira-kira 40 tahun ya. 44 tahun sesudah ibunya meletus, selahirnya si anak Krakatau ini. Nah tentu ini semua didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan volkanik yang ada di sini. Karena sekarang gunung api yang aktifnya hanya ini saja. Ini dulu gunung api. Di sini dulu ada pusat-pusat volkanik. Di sini ada pusat volkanik, di sini ada pusat volkanik. Kalau di sini nggak pernah ada pusat volkanik. Jadi merupakan tepi kaldera. Oke. Nah, kalau kita lihat CCTV ini. Jadi CCTV ini dipasang di Pulau Sertung, mengamati Krakatau. Mengamati anak Krakatau. Ya karena pos pengamatan gunung api butuh melihat visual. Visualisasi dari gunung itu seperti apa gitu. Supaya bisa melihat, oh kolomnya berapa tinggi. Itu bisa ditaksir seperti ini. Ya dengan mengetahui tinggi anak Krakatau, jadi kolom ini bisa dihitung berapa tingginya. Jadi ini Pulau Panjang, yaitu ini. Ini Pulau Rakata yang paling tinggi. Yang ini sekarang ketinggiannya 850 meter. Kira-kira. Terus ini Pulau Panjang. Ini Pulau Panjang. Ini Panjang, maaf, Panjang. Terus ini Sertung. Pulau Sertung di sini. Oke. Itu empat pulau itu muncul di sini. Baik. Ini petanggai logi yang lebih detail dari Mas Mirzam, ya. Mas Mirzam Madurahman, dosen vulkanologi dari ITB. Di sini didetailkannya variasi-variasi yang muncul. Yang muncul di anak Krakatau. Karena anak Krakatau terus-menerus meletuskan. Ini periode-periode letusannya bisa dilihat. Begitu meletus vulkanologi sekesana pergi dan memetakkan ke arah mana. Lava-nya. Nah ini lava-lava yang keluar. Lava-lava yang keluar di umur-umur itu. Terpetakan semua dengan baik. Nah, para geolog Belanda dari zaman dulu pun sudah melihat ini bagaimana sih anak Krakatau. Dan mereka dengan kemampuan interpretasi yang luar biasa dan juga dengan imajinasi yang luar biasa para geolog harus punya imajinasi yang tinggi dan daya interpretasi yang kuat didukung data yang kuat harus bisa melihat seperti apa. Beginilah sejarah Krakatau. Ini posisi terakhir seperti begini. Seperti yang tadi kita lihat. Ini ada pulau Rakata. Di sini ada pulau panjang. Ini pulau Sertung. Ini anak Krakatau di tengah. Posisinya sekarang pun masih seperti begini. Para geolog Belanda dari zaman Eser, Stehen, dan lain-lain. Verbeek ya. Yang punya dihimpun oleh Van Bemelen di bukunya yang sangat fenomenal. The Geology of Indonesia tahun 1949. Terus saya modifikasi dengan sampai data yang terakhir. Kira-kira Krakatau itu punya tiga periode histori seperti begini. Ini histori sekarang seperti begini. Tapi geolog selalu merekonstruksi ke zaman dulu seperti apa. Ini yang pertama. Ada kerucut pusat yang sangat besar. Nah itulah gunung api yang besar di Selat Sunda. Nah waktunya itu belum jelas kapan. Menurut publikasi dari beberapa penulis nanti ada di sini ya. Berbeda-beda gitu. Nanti kita akan menjadi tantangan untuk mengetahui kapan sih gunung api yang meletus yang pertama. Kita punya kerucut pusat yang besar, andesitik. Itu pun hipotetik. Mungkin nggak ditemukan ininya. Batuannya ya. Disebut sebagai proto waktu itu ya. Tapi sekarang sudah ketahuan andesit memang. Jadi hipotetisimnya benar. Proto Krakatau disini. Tingginya sampai 2.000 meter. Dan diameternya 10 sampai 12 kilometer. Itu termasuk gunung yang besar ya. Jadi 10 sampai 12 kilometer. Dasarnya ini diameternya. Nah lalu dia meletus hebat. Meletus jauh lebih besar dari letusan 1883. Ini disebut sebagai erupsi katastrofik yang pertama. Nah waktunya, tanda tanya nih. Ada yang bilang 60 ribu tahun. Itu menurut Ninkovic 1979. Ada juga yang bilang 416 Masehi atau 535 Masehi. Menurut dokumen sejarah sampai penelitian yang paling baru. Nah ini yang tantangan yang harus kita pecahkan. Harus didating si batuan yang dari sininya. Hasil ininya sendiri. Kalau ada. Nah kurcut pusatnya hilang di situ. Dan terbentuklah kaldera. Dan langsung di laut. Yaitu kaldera laut. Terus menyisakan dinding kaldera sebagai 3 pulau. Itu yang kita kenal sebagai pulau Rakata. Pulau Panjang dan Pulau Verlatan. Atau Pulau Sertung di sini. Ya gitu. Oke. Nah ini erupsi yang pertama. Jadi ini produk pertama. Nah terus yang namanya gunung api. Itu selalu tumbuh lagi gitu. Nah ini Pulau Rakata kemudian jadi gunung lagi di sini. Tumbuh sebagai gunung api parasitik. Gunung api Rakata. Yang sifatnya basaltik. Komposisi lavanya di situ. Tumbuh besar di sini. Kemudian sampai kira-kira. Sampai waktu Belanda sudah datang. Belanda datang ke Indonesia ya. Dia kan datang ke pertama ke Teluk Lada di Banten 1596 ya. Cornelis de Houtman. Nah di tahun 1600-an tuh mereka sudah melintasi Selat Sunda. Sudah melintasi Selat Sunda dan mereka melihat gunung ini seperti begini. Jadi sebelum 1600 tuh si Rakata tuh sudah tumbuh ke depan gitu. Sudah tumbuh ke depan. Yaitu menghasilkan anaknya. Yaitu danan 450 meter tingginya. Terus perbuatan 120 meter. Saya pernah ditanya. Ini nama-nama dari mana? Mungkin nama-nama lokal aja. Dari Banten ke Atau Dari Lampung gitu ya. Nah jadi si Rakata danan perbuatan ini menjadi satu pulau yang berbeda yang disebut sebagai Pulau Krakatau. Itulah Krakatau yang hasilnya di situ. Oke. Nah. Tahun 1680 Belanda sudah di Indonesia kan. Sudah di Batavia. Mereka melihat ada erupsi tapi nggak gede. Dan sifatnya andesitik. Sudah andesitik. Jadi perhatikan ada perubahan fraksionasi atau asimilasi dari mahmat. Dari basah ke asam. Eh basah ke intermediate nanti ke asam nanti balik lagi. Seperti itu. Dan itu yang akan menentukan masa depan Krakatau nanti. Oke. Nah kemudian inilah yang letusan yang terkenal itu. Setelah 200 tahun istirahat pada 20 Mei 1883 mulai ada restless of the earth. Jadi ada mulai kegelisahan ya di bawah Krakatau itu. Mulai meletus-letus ya. Si perbuatannya meletus. Danannya meletus di situ kan. Terjadi. Nah klimaksnya itu terjadi pada 26-28 Agustus. Itu disebut sebagai erupsi katastrofik 2. Dan itu banyak diperhatikan oleh banyak orang dan di seluruh dunia. Ya dihitung dilemparkan 18 km kubik batu apung dan abu. Terus gunung api perbuatan dan gunung api danan hilang. Nggak ada ya oleh letusan itu dan setengahnya Pulau Rakata hilang. Tinggal satu aja gitu. Nah terus meninggalkan kaldera nomor 2. Kalau ini kan kaldera yang pertama kan. Nah terus kaldera nomor 2 ada di sini kira-kira. Di tengah-tengahnya. Sekitar 250 meter dalamnya. Terus 7 km lebarnya. Jadi kalau ini kan 12 km. Kalau memang diameter ini 12 km. Itu masih pertanyaan. Ada juga yang bilang 50 km. Seperti Wohlet sini 50 km. Tapi saya susah membayangkannya. Itu bukan gunung api yang biasa 50 km. Nah kemudian. Pulau Sertun dan panjang bertambah areanya. Kalau kita lihat bertambah areanya karena abu vulkanik. Nah kemudian yang terakhir adalah pada Desember 1927. Sampai Januari 1928 lahirlah anak Rakatau. Jadi sesudah 40 tahun kira-kira kan. Di kaldera itu di dekat titik antara dana dan perbuatan. Tumbuh si anak Rakatau. Sampai posisi terakhir sebelum runtuh lagi. Itu tinggi maksimumnya 338 meter di atas muka laut. Lalu kita tahu pas hari ibu 22 Desember 2018 dia runtuh kan. Runtuh lagi gitu. Tapi itu bagian yang siklus yang masih di nomor 3. Nah kira-kira begitulah siklus ya. Siklus dari dinasti. Kita sebut dinasti Rakatau. Nah ini ada beberapa foto. Saya terangkan aja ya. Karena ini masih bagian dari geologi. Nanti kan ini yang di anak Rakatau banyaknya. Nah ini foto dari kan ini. Ini foto yang waktu saya pergi ke Pulau Sertung. Ini yang kita sebut sebagai Lava Prasejarah. Itu ada di depan Pulau Rakatau di sini. Dia berstruktur kekar lembar. Yang harus diukur umurnya dan lain-lain. Untuk mengetahui kapan sih latusan yang besar. Itu yang terakhir. Nah ini juga mirip gitu ya. Di Pulau Sertung juga sama. Di bagian tepi timur ya. Tepi timur dari Pulau Sertung juga sama. Semua lava-lava yang muncul ada di sini. Baik. Nah sekarang kita masuk ke erupsi katastrofik prasejarah dulu. Jadi ini kita detailkan. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah paham ada di sini. Kita lihat sekarang erupsi katastrofik prasejarah. Ini hal yang menarik. Baik. Rakatau purba. Masih tanda tanya 5.30 itu masih tanda tanya juga. Yang jelas ini yang dari Simon 1888 digambarkan memang waktu itu begini. 1888 ini sudah meletus ya. Jadi ada erupsinya Rakata, terus dana, dan perbuatan di sini. Terus di sini kan yang menghasilkan kaldera. Kaldera yang pertama. Dan ini tepi-tepi kaldera sebenarnya si gunung-gunung ini. Jadi dulunya itu begini. Ada gunung seperti ini. Tingginya 2.000 meter. Terus meletus entah kapan. Tapi yang jelas kita sebut saja prasejarah. Karena ada yang bilang puluhan ribu tahun yang lalu, yang paling muda 536 Masehi. Jadi jaman-jaman kira-kira taruman negara kalau di Jawa Barat. Badan ini hilang semua karena letusan. Jadi ini lenyap, gon. Diledakan oleh letusan yang di zaman prasejarah. Jadi ini hilang. Itu dia pelan-pelan tumbuh lagi kan. Ini dinding-dindingnya. Ini sertung, ini rakata. Nah terus si rakatanya tumbuh sebagai gunung lagi kan. Nah ini gunung lagi. Nah ini sejenak sebelum letusan itu begini. Jadi waktu kapal Belana melintas sebelum 1883, itu gunung itu sudah begini. Ini yang ditutupu sebagai rakau. Ada danan di sini, 450 meter tingginya. Terus di depannya itu lagi ada perbuatan. 120 meter tingginya. Nah nanti di antara ini dan ini muncul anak krakatau. Dengan tinggi maksimum 338 meter. Yang sekarang masih bersama kita di sini. Nah 1883, ini hilang. Lenyap, diledakan segini semua. Dan krakatau tinggal setengahnya. Kalau diukur volumenya, ini tentu jauh lebih gede. Ini dihitung-hitung oleh para ahli gunung api, vulkanolog, kira-kira volcanic explosivity index-nya itu 6. Saya pikir ini bisa 7 atau 8. Kalau 8 itu sudah masuk skala supervolcano. Nah yang menarik adalah ketika dia sudah skala 6, pasti dia melemparkan abu volkanik dan semua gas suhukurnya jauh tinggi ke dalam stratosfer. Dan itu yang berbahaya karena kemudian menjadi prahara bagi dunia. Nah di sinilah tingginya kira-kira 2000 meter. Jadi ini hilang semua. Hilang semua. Danannya hilang, perbuatannya hilang. Hilang semua segini. Besar sekali. Si krakatau sendiri tinggal setengahnya. Tinggal setengahnya. Baru di sini lahir 1927. Baik. Nah sekarang saya ingin menunjukkan data bahwa ada ledakan gunung api yang sangat besar di dunia di abad-abad itu. Para ilmuwan kemudian melakukan penelitian dari Ice Core. Core S. Pengintian S. Kenapa mereka begitu? Karena yang namanya Salju, Gletscher, atau S itu merupakan sejarah iklim, paleoklimat. Dia menyimpan semua paleoklimat dunia sampai umur berapapun. Tergantung kemampuan dia sampai umurnya berapa. Nah diambillah. Ini di Greenland. Ini ada titik namanya Nem dan Tunu di sininya. Nah ini adalah gambarannya. Ini adalah spike-spike dari sulfur di sini. Sementara kemudian diambil juga di kutub selatan. Ada di sini. Ada dua. Ada WDC dan ada B40 ada di sini. Jadi ini kutub selatan, ini kutub utara. Nah saya ingin bercerita dulu bagaimana si gunung api itu akan menyebabkan suatu perubahan iklim yang global kalau begitu besar gunung apinya. Terutama gunung-gunung api yang sifatnya meletus secara plinian atau ultra-plinian, yaitu gunung api yang katastrofik. Krakat Tau sendiri, 1883 itu sampai 45 km kolom. Nah kawan-kawan perhatikan, yang namanya cuaca itu ditrafosfer aja di sini. Jadi semua gejala cuaca itu ada di sini. Makanya tidak heran kenapa pesawat terbang itu paling tinggi, terbang di ketinggian 33.000 feet kan. Mungkin kawan-kawan suka dengar ya. Kalau lagi terbang diumumkan. Kita ada yang ketinggian 33.000 feet. Tenang aja kan, nggak ada cuaca kan. Karena cuaca, golakan cuaca itu terjadi di sini, turun boleh sih di sini. Nah tetapi kolom letusan yang sangat tinggi, dia naik tinggi sampai jauh ke angkasa, bisa sampai 40-50 km, bahkan bisa sampai 100 km tergantung kekuatan gunung apinya. Nah begitu sudah ke sini, mereka masuk ke stratosfer. Nah di stratosfer sudah bukan lagi efek lokal, tapi efek global. Semua sirkulasi udara di sini efeknya global. Nah efek global artinya dia akan bersirkulasi ke seluruh dunia. Nah nantinya awan pun ada habisnya, sirkulasi itu dan itu akan dikubur di kutub. Jadi kutub itu merupakan kuburan dari cuaca-cuaca saat-saat itu. Nah semua abu vulkanik yang dibawa di sini, semua belerang yang dibawa di sini, nantinya akan dikubur di kedua kutub. Kutub utara, kutub selatan. Kalau di dua kutub ini muncul spike yang sama, artinya apa? Gunung apinya ada di daerah Ekuator. Dia tersebar ke Northern Hemisphere, dia tersebar ke Southern Hemisphere. Kalau hanya ada di Northern Hemisphere, berarti gunung apinya ada di utara. Itu cara mencari gunung apinya seperti apa. Kita perhatikan ini sekarang. Ini spike-spike dari belerang, sulfur ini, dalam pound per billion. Nah di sini kita bisa lihat, ini tinggi banget. Dan ini datingnya, ini umur nih. Ini umur, ini 536 muncul di sini. Terus ada 540, begitu dekatnya. 540 juga muncul di selatan. Di kutub selatan muncul juga gitu. Jadi di titik-titik ini titik pengamatan. Di 574 muncul lagi, di sini pun muncul. Di 575 kira-kira. Di sini ada spike muncul. Terus di sini juga muncul di 627. Hanya ada di kutub utara gitu. Berarti ini gunung api utara gitu. Di 682 muncul semua di sini. Itu spike-spike yang tinggi. Begitu spike-spike ini tinggi, masuk ke sini, dia akan membentuk awan yang namanya awan aerosol. Aerosol adalah perubahan kimiawi. Ketika sulfur dengan abu volkanik, dengan uap air, menjadi suatu perisa yang sangat kuat, yang akan menahan sinar matahari. Jadi sinar matahari tidak akan mencapai permukaan bumi. Sangat dikurangi, direduksi. Mungkin hanya 10% yang muncul. Itu berbahaya sekali kan. Artinya apa? Fotosintesis akan hilang. Fotosintesis akan hilang, semua rantai makanan akan runtuh. Di situnya. Dan itu dibuktikan dengan, pertama, temperatur turun. Ini temperatur yang di sini. Ini dalam Celsius di sini. Dalam Celsius, terus ini yang hijau ini adalah ukuran pohon, lingkaran pohon. Three rings di sini. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Begitu suhur yang naik ini turun. Temperaturnya. Drop. Terus ukuran three rings yang diukur di Eropa di sini. Ini ukuran three rings di Eropa. Three rings di Eropa. Ada juga yang di Amerika. Terus ada juga yang di Polo Sakalin di utara Jepang. Di selatan Jepang di sini. Kita bisa lihat semua turun. Artinya apa? Fotosintesis berkurang. Di sini drop banget. Di sini juga ngedrop. Ini ngedrop semua. Itu yang kita sebut sebagai volcanic winter. Sekarang tugas para vulkanolog, tugas para paleoklimatologi adalah mencari gunungnya mana. Beberapa penelitian sudah dilakukan. Jadi pada tahun 1955-1936, itu ada perubahan iklim yang sangat besar dan kemudian menyebabkan sampar, plak, kelaparan, dan musim dingin yang seperti tidak akan berakhir. Menurut Ken Walshless, ada perubahan iklim yang sangat besar Ada penggelapan matahari selama 18 bulan Bayangkan kalau matahari gelap selama satu tahun setengah Kita kan nggak pernah membayangkan seperti itu Dan belum pernah merasakan seperti itu Satu setengah tahun gelap terus Reduksi temperatur, kekeringan di mana-mana Kadang-kadang ada intermittent banjir yang sangat parah Terus kegagalan panen, penyakit datang semua Dan ada destabilisasi politikal otomatis Orang bahkan bilang di sini Banyak masyarakat yang hidup di 5.30 tidak bisa survive Masuk ke periode berikutnya Jadi ini periode yang sangat buruk dalam sejarah dunia Paling buruk, jauh lebih buruk dibanding pandemi-pandemi yang pernah ada Dan itu disebabkan oleh gunung api Gunung api yang mana? Itu yang pertanyaannya kan? Gunung api yang mana? Penelitian-penelitian sedang dilakukan Tapi coba kita lihat sekarang Beberapa peneliti menunjuk ke Krakatau Purba di situ Yang tadi itu Kita lihat di sini Di sini oleh David Case David Case membuat buku yang sangat baik Berjudul Katastro Dan membuat khusus 5.30 itu Sebagai suatu periode yang sangat Prahara disebabkan oleh Krakatau Menurut dia Di sini kita bisa lihat Taruman Negara aja di sini Western Jawa Ini berhenti di sini kan Berhenti di sini terus kosong di sini gap Ada lagi kerajaan di mana? Di Kalinga Atau di Kawali Di Ciamis Merupakan awal-awal kerajaan Pajajaran Sunda di sini Baru habis ini jalan terus Tapi di sini gap Apa yang memiliki gap di sini? Terus di Cambodia, Vietnam Ada kebudayaan Funan Lenyap di sini Baru muncul lagi di sini Terus di Pasemah juga sama Di sini ada kebudayaan Pasemah di sini Berhenti juga Pasemah di sini Pasemah kultur berhenti di sini Stop, nggak ada penerusnya Seolah-olah di sini ada gap semua Begitu pun di Burma Di Burma ini semua sama Jadi ini kebudayaan-kebudayaan yang ada Sebelum letusan 5.30 Yang bintang ini Di sini ada Beg Sano di Burma Di sini ada Malaysia Barat Di sini ada West Coast Malaya di sini Terus ini ada Funan kebudayaannya Di sini ada kebudayaan Pasemah Di sini ada kebudayaan Taruman Negara Hilang semua Di 5.30 Sesolah-olah ada gap Baru ada lagi muncul Kebudayaan yang gede di sini Yang menurunkan Seduijaya di sini Terus di sini ada Kawali Kalinga Masuk ke Mataram Hindu Terus kemudian Majapahit Itu ada semua sesudah beres di sini Jadi seolah-olah di sini Ada destabilisasi Ada political destabilisasi Jadi wajar sekali Kalau itu penyebabannya gunung Nah itu ya Baik Oke Nah itulah prasejarah Kita masih mencari-cari Gunung apinya mana Tetapi salah satu Kandidat yang paling mungkin Memang adalah si Krakatau Saat kita lihat yang Erupsi kataservik Krakatau 1883 Sudah dekat dengan kita di sini Dan ini yang gede Jadi ini yang dilihat oleh Belanda Gunung api seperti begini Ada Rakata di sini Terus ada gunung Danan di sini 450 meter tingginya Terus ada perbuatan 120 meter Terus ada Pulau Lang Pulau Lang sih di sebelah sini Nah ini Pulau Lang Ada di sini Jadi inilah gunung yang disebut Gunung Krakatau Jangan nyebut Krakatau Itu salah ya Kita sebut Krakatau Yang benar adalah Krakatau Nah di sini Nah ini kalau kita lihat Ini adalah titik-titik erupsinya Erupsi dari Rakata Erupsi dari Danan Erupsi dari perbuatan Dan di 2 malam Di 1883 Hancur semua ini Dan ini hilang semua Menyisakan bagian setengahnya di sini Nah ini Stephen Self Dengan beberapa hal yang lain Melakukan studi yang sangat-sangat detail di sini Kalian kan bisa lihat di sini Sebenarnya yang namanya Kegelisahan Rakatau Itu mulai muncul di bulan Mei 1883 Ini satu bulan segini Satu bulan Nah ini satu bulan Tapi di sini di Di zoom Datanya menjadi hari Hari dan per jam di sini Karena di sinilah Klimaksnya Ini ketinggian kolom Dalam kilometer Coba kita lihat di sini Ada gempa dulu Gempa Perbuatan meletus Dengan ketinggian kolom 10 kilometer Explosion At perbuatan di sini Terus Abu vulkaniknya turun di anyer Terus Tenang lagi di sini Terus Dilihat Puncaknya perbuatan hilang Di sini Mungkin di sini Yang lebih benar Hampir 20 kilometer Terus turun lagi di sini Turun lagi di sini Tapi di sini ditemukan ada floating pumis 1.900 kilometer ke arah barat Ini pun sudah ada Berarti ada letusan dari sini Letusan si perbuatan Mengeluarkan pumis Dan pumisnya di sini Sudah ketahuan Sudah mengalir Hampir 2.800 kilometer Bayangkan Dari titik Erupsinya 1.900 di sini Terus di sini Danan sekarang aktif Di sini Kebuka ada Sebelas steam Van di sini Ini meletus di sini Kemudian Di sini bahkan sudah Muncul Rimacable Sunset In South Africa Di sini Sudah ada Berarti ada yang sudah naik Di sini Artinya apa Letusan dari sini Tidak mungkin di bawah 10 kilometer Mungkin jauh Karena itu sampai Ke South Africa Di sini Nah terus di sini Abu volkanik Sudah jatuh Di tuluk betung Nah kemudian Akhirnya klimaksnya Mulai 26 Agustus Di sini Nah ini jatuh ke sini Mulai jam 1 siang Di jam 1 siang Major eruption Mulai di sini 20 kilometer Ini yang panah ini Merupakan major eruption Di sini Ini kemungkinan Juga mengirim tsunami Jadi yang di warna-warna ini Adalah tsunami Semua di sini Nah di sini Terus menerus meletusnya Kalian bisa lihat First explosion Terekam di Jakarta Jadi 1 jam 1 siang Terus jam Setengah 4 sore Itu ledakan lagi Terukur di Jakarta Terekam Tsunami mulai datang Di sini Dan terus Menerus Meletus 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 Dari tengah Dari tengah hari Sampai ke tengah malam Itu meletus terus Meletus terus Antara 20-30 kilometer 25 kilometer Tinggi kolomnya Terus kemudian juga Masih mengirim tsunami Di sini Masih ada tsunami Terus di sini Nah masuk ke tanggal 27 Agustus Pagi hari di sini Langsung ini tinggi sekali Dan ini sampai Jam 7 Sampai tinggi 40 kilometer Tinggi kolom Meletusannya Dan akhirnya Klimaksnya Sampai ke Ampe 50 kilometer Di sini The largest explosion Dan juga The largest tsunami Jadi mengirim tsunami terus Dan ini turun Di sini Turun Nah terus Sampai jam 4 sore Di pulau Kokos Di pulau Kling Itu di Samudera Hindia Sebelah selatan Barat dari pulau Christmas Itu turun Abu Volkanik di situ Nah akhirnya Di tengah malam 28 Agustus Pergantian hari Berhenti di sini Jadi bisa dilihat Dua hari Dua malam Letusan-letusan hebat Yang akhirnya Menghancurkan semua Krakatau Danan hilang Perbuatan juga Sudah mulai dari sini Danan di sini Rakatanya yang hilang Semua di sini Baik Nah ini yang digambarkan oleh Neiman Van Padang Neiman Van Padang ini Seorang vulkanolog Yang lahir di Padang Makanya namanya Van Padang Nah kita bisa lihat di sini Ini tadi ada gunung Gunung-gunung Danan di sini Ada gunung Danan Di sini ada gunung perbuatan Nah hilang-hilang semua di sini Hilang semua Ini Krakatau belum muncul Waktu itu Ini 1883 Dan ini menyebabkan Kaldera Kaldera yang nomor dua Bukan kaldera yang tadi Besar di sini ya Yang menyebabkan Parahara bagi dunia Ini pun sama gitu Menyebabkan Parahara bagi dunia Nah sekarang kita lihat Bekasnya gitu ya Ini dari potong kanger ini Bekas kita lihat Inilah si Pulau Rakata gitu Ini Pulau Rakata Sudah hilang setengahnya Ini ya Jadi luka ini Kita bisa lihat Ini di sini Ini dipotol dari Anak Rakatao Garah Tenggara di sini Ini bekasnya di sini Oke Nah baik Baiknya kali ini aja ya Menjelaskannya Silahkan kali ini Ya makasih Pak Awang Terima kasih teman-teman semuanya Selamat pagi ya Terima kasih Perangkat-perangkat Nama saya Dedy Sugandi Jadi ceritanya hari ini Kita duet maut dengan Pak Awang ya Jadi Pak Awang Membawa dari sisi geode ini Mekadina Mikanya Kemudian proses Menuntungan seperti apa Nah kemudian Dari sisi visualnya Saya memberikan informasi Berkaitan dengan Tentunya adalah fotografi Sedikit Pak Awang ya Kebelakang ya Terima kasih tadi Pak Awang Memberikan pengertian Dari sisi sejarah Rakatao itu sendiri ya Nah kalau dari saya sendiri Juga ada satu hal yang menarik Bahwa Bahwa fotografi juga Termasuk memainkan peranan penting juga ya Untuk mengingat sebagai Sebagai apa Sebagai informasi ya Secara visual Untuk memberikan informasi Berkaitan dengan Sejarah penuntungan bumi ya Tepatnya hari ini Kita bisa tentang Gunung Anak Rakatao Nah kembali ke gambar ini Ini juga bagian penting juga Bagian kegiatan dokumentasi Jadi rupanya Semenjak Gunung Anak Rakatao itu Mulai aktif itu Banyak sekali Mulai direkam Melalui secara visual Nanti akan saya cerita juga Ada beberapa juga pelaku-pelakunya Nah kalau kita kembali ke Slide yang berikut ini Ini juga menarik ya Ini adalah posisi Arah pandang Persis ada di Mendekati arah puncak Gunung Anak Rakatao Jadi saat ini sudah tidak bisa Disaksikan lagi sama seperti ini Jartinya hanya bagian yang diinjak Oleh saya saat itu Malau Tret ini sudah hilang Nah ini warna merah Dan kemudian juga ada beberapa Aliran-aliran napa yang melampar ya Ke arah tenggara ya Ini terlihat jelas Bahwa ini adalah hasil dari produk Letusan Gunung Anak Rakatao pada saat itu Nah kemudian langsung berhadapan Dan persis dengan tubuh dari letusan Krakatao ya 1883 Ya itu tepatnya adalah gunung Ini adalah tulunya Pulau Rakata Jadi kalau kita lihat di sini juga Nanti akan diperbandingkan dengan foto lama Dengan foto baru Akan terlihat bahwa inilah Sebagian tubuh dari Gunung Krakatao ya Kemudian saat ini beralih namanya Menjadi Pulau Rakata Kita akan bisa melihat bahwa Ada sebuah rekaman geologi yang menarik Bahwa Gunung Api Kita berada persis ada di bagian Dalam Gunung Api itu sendiri Akan kita lanser sama-sama Baik berikutnya Pak Wang Foto berikutnya Ya nah ini juga menarik ya Teman-teman semuanya Ini jarang-jarang menjadi perhatian kita Tapi Adrian Denif juga pernah menuliskan di sini Dan bahkan juga konfirmasi saya Kepada Pak Igan Sutawijaya ya Pelaku dan termasuk Pak Prof. Bronto Ya saya juga pernah tanya juga Kira-kira ini apa nih Bagian dari apa Dan rupanya ini adalah Sebagian dari bagian dari Sisa ini ya Retas atau daik Yang bagian dari sisa letusan 1883 Yang masih bisa kita saksikan saat ini Nah ini adalah bagian dari daik Yang lava-lava daik yang muncul ya Terus dari bawah permukaan laut Kalau kita gali lagi sampai ke dalam Juga saya tanya informasi kepada Paran lain di sana juga Mereka pernah menyelam Karena ini lokasi yang paling terbaik Untuk memansing Jadi pernah ada penyelaman Hampir 25 meter itu Masih sampai terus ke bawah Jadi ini bentuknya tiang Dan kemudian di bagian bawahnya bercabang Ini persis adalah sebuah daik Dari sisa letusan 1883 Jadi kalau kita lihat dari titiknya di mana Tempatnya persis ada di kerucutnya Danan ya Karena tiga kerucut ya Ada Danan, Kebuatan Dan terakhir adalah Rakata Nah kemudian juga Pak Bronto Sudah mendetailkan Sudah mengambil sampelnya juga Disebutkan di sini Nanti bisa dibaca juga oleh teman-teman semuanya Nah kemudian warga menyebutnya Menyebutnya adalah batu mandi Juga menarik ya Ini sebuah bukti bahwa Terjadi letusan 1883 Dan kemudian ini bagian dari sisa Tubuh gunung danan Seperti itu Berikutnya Pak Wang Nah di slide berikutnya juga Kalau ini saya tunjukkan dulu Lokasinya yang tadi Yang tadi Kang Dini tunjukkan Budzman Rostu yang ini Jadi ini bagian dari danan Danan ya Danan perbuatan Ya oke terima kasih Pak Wang Ya terima kasih Baik teman-teman soalnya berikutnya Dan ini juga saya menemukan Berapa sarpol ya Atau misalnya ini adalah Batang Kayu yang terarangkannya Jadi artinya ada sebuah Petusan-petusan maha besar Kemudian Aliran awan panas itu Menimpa Sebagai tubuh pulau Yang ada di Pulau Rakata Kemudian setelah itu Terarangkan ya Si batang kayu itu sendiri Dan ini sebuah Harta ya Bagi para peneliti ahli vulkanologi Karena bisa diekstrasi ya Bisa dilihat Berapa kira-kira umurnya Dan kemudian Berapa data referensi Juga menunjukkan Bahwa ini memang Dari hasil letusan Kegiatan letusan 1883 Nah kemudian Kalau kita perhatikan Di sini perlapisan juga menarik ya Ada perselingan Dari pamis Ada pasir Kemudian ada Ada bonggapukalapak termasuk Ada bonggapak juga Dan semuanya Terendapkan di sini Jadi tadi Sudah ditunjukkan oleh Pak Wang Bahwa ini adalah Sisa produk letusan 1883 Endapannya ada di Sebelah Sebelah selatan Dari Pulau Rakata Jadi terlihat seperti ini jelas Baik Kreditnya Pak Wang Dan kemudian juga Selain itu juga Ditemukan di Pulau Supersis Ada di sebelah timurnya Ini juga kita melihat Ada sebuah perlapisan Ini ada Gaborator terjal dan tegak Dan kemudian Kalau kita lihat di sini juga Dari sisi fotografi Sangat menarik Selain menampilkan Morfologi Kemudian gaborator terjal Kemudian juga Ini ada sebuah tebing Yang memperlihatkan Perlapisan Beselang-seling Antara batu apung Ada pasirnya juga Kemudian ada kerikel Kerakal Dan termasuk Ada lapanya juga Ada lapapung juga Di sini semuanya muncul Jadi ini menandakan Bahwa ini sebuah Sebuah bukti ya Dari kedasatan Lutusan 1883 Baik Saya kira itu juga Pak Wang Dan kemudian Kalau misalnya kita lihat Bahwa yang saya lakukan Itulah kegiatan Pemotretan dokumentasi Untuk kebutuhannya Adalah interpretasi Tentang vulkanologinya Tetapi ada di permukaan Nah sebenarnya Si tubuh Gunung-gunungan Akato itu sendiri juga Tidak muncul di permukaan Tetapi juga Dia menerus Sampai ke bagian bawah Nah ini tiga Mohon-mohon bantuan Pak Wang Bisa menjelaskan Resesi batimetrinya Pak Mengapa? Baik Terima kasih Kalian ini udah Menjelaskan tentang Foto-foto ya Foto-foto yang merekam Letusan 1883 Oh ya Di arti mati keluar dulu kali ya Saya stop set dulu ya Nanti masuk lagi ya Biasanya sih gitu Oke Pak Wang Mohon maaf ini Saya seling sebentar Ada pertanyaan Karena masih ada hubungannya Sama erupsi Katastrofik prasejarah Mungkin dijawab dulu Sebelum The next topic Dari Pak Ahmad Haryono Ada tiga pertanyaan Pak Pertanyaan yang pertama Faktor apa saja Yang menyebabkan Perubahan Tipe letusan Dari Krakatau Saya jawab dulu 1883 Yang tipe Pelinian Ke anak Krakatau Yang berevolusi Menjadi Strong Boli Dan Surseyan Oh ya Itu selalu fase yang akan terjadi Yang ultra pelinian Yang menunjukkan Bahwa dia memang Saat itu kan Kalau kita lihat Dari masanya saja Berbeda jauh Pada 1883 Kita punya Kebetulan gambar ini Bisa menjelaskan Kita punya tubuh segini Ini 1883 Pada saat tertusan itu Tentu besar sekali Besar sekali Kantong mamanya juga luar biasa Dan dia punya Tiga senter Dari eruption Bisa didana Dan kemudian diperbuatan Nah Tentu kita Wajar gitu ya Itu bisa sampai 40 km 45 km Melemparkan Kolong abu volkanik Dan 18 km kubik Dikeluarkan semua Maka kita golongkan Pelinian Ultra pelinian Nah pada saat Kemudian menjadi Anak Krakatau Anak Krakatau kan Hanya segini-gininya saja Hanya segini-gini saja Pertama dia Surseyan dulu Karena dia Surseyan itu kan Nanti kan ini bisa jelaskan Lebih jauh dengan Foto-foto historiknya Si Kawanya itu Kontak dengan laut Itu mirip dengan Surseyan Dari pulau Surse Yang ada di Icelandia Karena memang dia Kontak dengan air laut Sehingga banyak Po-op air yang naik Itu segitu-sebut Sebagai Surseyan Disitunya Nah terus Kemudian Dia jadi Strombolian Biasa itu Gunung api yang lagi tumbuh Seperti itu Jadi tentu Masanya Dari masanya Masa kantong Mahmanya juga beda Tekanan Mahmanya juga lain Dan kemudian komposisinya Tadi kita lihat Tadi kita lihat bahwa Komposisi si Si Krakatau ini Berubah-ubah Dari basal Ke andesit Nanti di gunung Pada saat letusan hebatnya itu Dia benar-benar Di fase yang sangat asam Sehingga banyak Menghasilkan pumis Batu apung Jadi dari situ Mas Anton Jawaban Buat penanya tadi Ada dua pertanyaan lagi Pak Saya bacakanlah sekaligus Yang kedua Mungkinkah erupsi Anak Krakatau Di masa depan Dapat seperti Krakatau 1883 Atau zaman Prehistorik Dan yang ketiga Sekaligus Apakah pulau Samosir Di tengah Danau Toba Dapat tumbuh Dan berkembang Seperti Menjadi anak Krakatau Kalau yang pertanyaan kedua Mungkin nanti dijawab aja Pas ini ya Supaya hemat waktunya ya Pas di masa depan Nanti saya akan bicarakan Seperti itu Tapi Sarat-saratnya banyak Untuk terjadi 1883 Antain Ukuran Masa Dan lain-lain Dan terus komposisi Mahmanya juga Akan jelas Nanti akan saya bahas Pulau Samosir itu Bukan anak gunung api ya Pulau Samosir itu Yang anaknya Gunung Gunung Toba itu Adalah Si Pangururan Jadi ada Pulau kecil Bukan pulau kecil Ada tempat kecil Di situ keluar gas Gas belerang Dan ada wap air keluar Terus ada bubble-nya di situ Pulau Samosir adalah Bagian kaldera yang keangkat lagi Nah itu ya Jadi Pulau Samosir itu Dulunya Berupakan kaldera Runtuh semua Terus dia keangkat lagi Ya Disebutnya Cauldron yang begitu itu Jadi karena Karena ada gerak Mahmah di bawah Dia keangkat lagi Dan dia miring Ke sebelah barat Karena itu Kalau kita lihat Kalau kita nyeberang Ke Pulau Samosir Dari Parapan Itu kita bisa melihat Ada Triangular facet Atau bukit-bukit segitiga Yang menunjukkan Dia miring Ke sebelah Barat Tapi dia Landai Ke sebelah Barat Tapi dia curam Ke sebelah Timur Makanya kita punya Bukit-bukit Triangular facet Ke arah Ke arah Timurnya Jadi dia Bukan bagian dari Anak Rakato Bukan seperti anak Rakato Bukan anak gunung Tapi Kaldera yang keangkat lagi Jadi tubuh kaldera Yang sudah tenggelam Pada letusan 74 ribu tahun Terus dia keangkat lagi Itu aja Pulau Samosir Nah gunung apinya Ada sedikit Di bagian baratnya Pulau Samosir Namanya Panguluran Lokasinya Itu kira-kira ya Jawabannya Mudah-mudahan menjawab ya Pak Ahmad Haryano Silahkan lanjut Pak Awam Baik Oke Sebelum ke Kang Dini lagi Ini saya menjelaskan sedikit Apa yang terjadi pada saat Letusan di 1883 Adalah Pembentukan kaldera Kedua Jadi kaldera kedua Nah ini disini Nah waktu itu belum ada ini Jadi waktu itu belum ada Krakatau disini Belum ada anak Krakatau Jadi ini ke arah utara Jadi kalau kalian lihat Ini kalderanya itu seperti begini Runtuhannya Jadi sedemikian rupa Waktu itu letusan mulai dari Rakatau sampai Danan dan perbuatan Kesini Nah dia menghasilkan kaldera Yang lebih ke arah sini Lebih ke arah Barat daya ya Barat-barat Lebih ke arah barat Nah ini letusannya gini Kira-kira kedalamannya 250 meter Nah inilah yang kemudian Di Desember 2018 Merupakan runtuhan Dari anak Krakatau Jadi anak Krakatau Kemudian runtuh ke sini Dan kebetulan nanti Kawan-kawan bisa lihat ya Tumbuh si tumbuhnya Anak Krakatau itu Terus menerus di sini Di sisi yang genting Sebenarnya ya Di sisi yang kritikal Untuk dia runtuh Jadi runtuh sendiri memang Dibantu juga oleh letusan-letusan Nah terus ini ke arah utara Berarti ini panjang Barat timur nih Posisinya ya Nah ini anak Krakatau Anak Krakatau di sini Dan dia kawan-kawan bisa lihat Tubuhnya ke sini terus Banyaknya gitu Jadi waktu 22 Desember 2018 Sudah ada letusan Kira-kira dari bulan Juli Akhirnya dia runtuh Masuk ke sini Ke kaldera yang dihasilkan oleh Letusan 1883 Baik Nah sekarang saya ingin Ini masih di periode Letusan 1883 Mungkin kawan-kawan sendiri Juga pernah membaca ya Begitu hebatnya gitu ya Si Krakatau 1883 itu Dan kalau kita golongkan Di energinya Kira-kira Masuk semua nih Kita bisa melihat nih Bahwa Indonesia itu Memegang rekod semua gitu Kalau kawan-kawan perhatikan Tambora di sini Tambora skalanya lebih gede Dari Krakatau Karena dia skalanya di 7 ya Indeksnya Terus ini gempa Aceh di sini gitu Gempa Aceh yang banyak Menyembuhkan korban itu Kalau disetarakan energinya Kira-kira di sini Nah ini Krakatau di sini 1883 Jadi pemegang Ranking 1, 2, 3 Itu ada di Indonesia Nah coba kita lihat Krakatau itu sangat terkenal Paling terkenal mungkin bisa dibilang Sebagai gunung api ya Makanya disebut oleh Lonely Planet itu Salah satu buku travel Yang paling baik ya The legendary peak of Krakatau The most famous of the world's famous volcanoes Jadi paling terkenal gitu ya Si Krakatau gitu Nah Saya ingin bacakan Apa-apa yang terjadi Waktu 26-27 Agustus itu Dalam 2 hari itu Pertama dia melenyapkan Gunung api danan Gunung api perbuatan Anak-anaknya itu ya Kakaknya si anak Krakatau Dan setengah Krakatau Ya Melemparkan 18 km3 Material volkanik Setinggi 50 km Jadi udah masuk stratosfer Begitu masuk stratosfer Dia akan mengubah iklim dunia Terus dia membuat kawah Selebar 7 km Yang tadi itu Yang ada batimetrinya Sedalam 250 meter Nah Membuat gelombang tsunami Dan ini yang menyebabkan Korban begitu banyak Setinggi 20-40 meter Menyapu hampir 300 kampung Di Banten dan Lampung Menewaskan 36 ribu lebih orang Tsunami yang bikinnya Nah terus tsunami Krakatau sendiri Tercatat di English Channel Di Inggris ya Terus di San Francisco Di Panama Sama-sama Afrika Beberapa jam kemudian tentunya Nah terus suara ledakannya Terdengar sampai sejauh 4.600 km Terdengar Di lebih 1.8 Luas permukaan bumi Dan orang sering bilang Itulah Desibel yang paling tinggi Yang pernah tersapai di bumi Yaitu ledakan Krakatau Kemudian gelombang tekanan udaranya Karena bunyinya ledakannya Mengelilingi bumi Sebanyak 7 kali Dan dia Memecahkan Lampu-lampu gas Yang ada di Batavia Waktu itu Jadi Waktu itu kan Masih pakai gas Si lampu-lampu kota itu Bukan pakai listrik Itu pecah semua Karena Ini Karena gelombang tekanan ini Terus Abu volkaniknya Turun sampai sejauh 6.000 km Dari Krakatau Dan sampai 3 tahun kemudian Tercatat gejala optik Yang khas pada saat Matahari terbenam Di kawasan antara 31 lintang utara Dan 40 lintang selatan Itu banyak digambar Di lukisan-lukisan Termasuk lukisan-lukisan Dari barat Terus Abu volkaniknya Menutupi kawasan Seluas 700 km persegi Menghalangi 13% Sinar matahari Sampai setahun berikutnya Menurunkan temperatur Tahunan rata-rata Permukaan bumi Hokenic winter Seperti juga Yang terjadi Di sebelumnya Dan jauh lebih parah Yang sebelumnya itu Di 530 Terus energinya Itu separah Dengan 100 juta ton TNT Atau 5 ribu kali Lebih daset Dari bom Atom Hiroshima Nah ini beberapa bukti Letusan hebatnya Krakatau 1883 Silahkan Kang Gini Untuk diterangkan Oke baik Terima kasih Baik teman-teman semuanya Tadi ada beberapa Informasi sampai Lepawang Melalui kegiatan Instrumentasi Jadi melalui Dari pengukuran Alat ukur Dan segala macam Nah kemudian Dari sisi saya Itu adalah Bagaimana caranya Sebuah bukti Bisa tersaji Dalam bentuk visual Dan ini adalah bukti Bukti Salah satu Dari bongkah karang Yang terlemparkan Oleh gelombang tsunami 1883 Dan kalau kita perhatikan Memang kurang Sangat besar sekali Ini belum pernah Ada yang mengukur Kira-kira berapa beratnya Jadi perkiraan Bisa saja Lebih dari 2 atau 3 ton Dan kemudian Bongkah-bongkah ini Tidak hanya tersebar Di sepanjang Pantai Barat Banten Saat ini Atau di Sarita Tapi juga saya menerus Sampai ke arah Lebih ke arah darat Atau bisa jadi Lebih dari sekitar Antara 3 sampai 5 km Dari jarak Bipir pantai Ini adalah Suatu bukti Bahwa betapa Rasanya gelombang tsunami Ketiga gunung Krakato meletus Juga ada beberapa informasi Mengatakan bahwa Ketika gunungnya meletus Si dasar laut itu Terlihat jelas Muncul di permukaan Setelah itu terkubur lagi Oleh air Dan ini akibat Dari kekuatan gelombang itu Di antaranya adalah ini Dan kemudian Di foto berikutnya juga Sama Dia juga memperlihatkan Bongkah karang Yang tadinya ada di dasar laut Kemudian terangkat Terbawa oleh gelombang tsunami Kemudian Di parkir di tepi Pantai Sarita Jadi ini adalah bagian Dari beberapa Bukti-bukti Dari kekuatan gelombang tsunami Tadi yang kita bisa lihat Pada saat ini Dan kemudian Kalau misalnya kita Lai ke arah Lebih ke arah laut Kita juga melihat Bahwa ada pergeseran Dari posisi laut Tadinya Perkampungan itu sendiri juga Di daerah Sarita itu Adanya di jauh Sekitar 1 km Menuju arah laut Dan saat ini Sudah mulai terendam Akhirnya sudah hilang Baik itu karena kegiatan operasi Tapi juga Oleh pengaruh Oleh tsunami itu sendiri Dan kemudian juga Bukan hanya Bentukan-bentukan alam Yang ada di sini juga Termasuk di foto berikutnya Adalah Ini adalah menara Ini adalah menara Permandingan menara lama Ini menara baru Yang dibangun Setelah 1885 Tetapi ada menara Yang lebih lama lagi Yang proses Di daerah Cekoneng Jadi menara Mercesuar ini juga Dibutuhkan Untuk kebutuhan Navigasi laut Saat itu Karena Pelabuhan Anjar Adalah pelabuhan Paling tua Yang sudah ada Pada zaman VOC Atau pada Pada 1555 Dan kemudian Mereka membuat Mercesuar Ini adalah Mercesuar Kedua Hasil Pembangunan 1885 Karena pada tahun 1883 Ini hilang semua Dan kemudian Bergeser Sekitar 500 meter Di titik awal Dan kemudian Yang menereknya Dari menara ini Sendiri juga Bahwa Daniel sudah mulai Masuk ke Anjar ya Ke Batavia Yaitu 1806 Jadi bisa dikatakan Bahwa Ini Menjadi penanda Titik awal Dari Pembangunan Jalan Raya POS Dari mulai Dari Anjar Sampai Panarukan Dan ini foto Berikutnya Ini memperlihatkan Bahwa menara ini juga Cukup luar biasa Pembangunannya Jadi kita tahu Teknologi yang digunakan Dari 1885 Dan masih beri Sampai sekarang Dan saya Bersempatan Bisa masuk ke bagian Dalamnya Kemudian Tidak Tidak sampai Kepuncak ya Tapi hanya Di Lantai kelima Dari sini juga Saya bisa menyaksikan Ternyata memang Ini sudah dikondisikan Untuk kebutuhan Pariwisata Jadi banyak sekali Informasi Yang disimpan Oleh Oleh ini ya Oleh Kementerian Perhubungan Ini ada di Kawasan Di penggambilan Perhubungan Termasuk Data-data informasi Yang berkaitan Dengan Sejarah Marjusua Dan kemudian Sejarah Tahun 1883 Dan kemudian Foto yang berikutnya Foto yang kedua Ini Di sebelah kanan Ini adalah Foto Bukti berikutnya Betapa Besarnya Gelombang tsunami Yang Mau hampas Dari sisi Bagian Lampung Bagian selatan Dan ini Yang sebelah kiri Ini adalah Buaya Buaya adalah Pena jalur Jalur kapal Yang ada di laut Itu disimpan Di Jalur-jalur Perjalanan Navigasi Untuk kebutuhan Pelayaran Dan kemudian Ini terhempas Jauh hingga Kedaratan Kurang lebih Hampir Sekitar 15 kilo Tarah darat Kemudian disimpan Di titik Lokasi yang sama Ketika si Boy ini Ditemukan Ini adalah Peristiwa 1883 Dan kemudian Yang sebelah kanan Ini hasil Dari Gelombang tsunami 2018 Jadi kalau kita Lihat perbandingannya Ini bisa jadi Bahwa tahun 1883 Itu cukup Sangat luar biasa Berbeda dengan 2018 Karena 2018 Itu bukan 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 Kelongsoran Dari tubuh Gunung Anak Rakato Baik Saya kira itu dulu Pak Wang Dari saya Ini bisa dilihat juga Di cetakan Ada gambar Gunung Itu pasti Gunung Rakato Ceritanya Dan ini yang Mengempaskan Buoy Ke Lampung Sekarang kalau kita Ke Bandar Lampung Bisa melihat Monumen itu Sebenarnya Van Padang Sendiri Dari zaman Belanda Sendiri Itu juga Sudah Menaksir Apa yang Terjadi Dengan Tsunami Itu Orsaken Van Vlo Artinya Dia Penyebab Tsunami Disebutnya Ini bisa Karena Di dasar Laut Ada patahan Seperti Begini Jadi Air laut Masuk Kesini Ada Kesetimbangan Itu Kemudian Menyebabkan Tsunami Bisa Juga Longsoran Disini Ada Gerakan Tanah Langsoran Dari Dasar Laut Kesini Menyebabkan Ini Itu Yang Terjadi Di 22 Desember 2018 Atau Gunung Di bawah laut Itu Yang Kita Lihat Terjadi Di Pulau Tonga Itu Juga Bisa Menyebabkan Tsunami Kemudian Di zaman Modern Inilah Penyebab Tsunami Yang Ada Berhubungan Dengan Gunung Api Bisa Karena Underwater Explosion Seperti Yang Tadi Tentu Akan Mengganggu Kolom Air Laut Disininya Terus Bisa Juga Karena Air Blasting Itu Bisa Juga Menyebabkan Gunung Apinya Sebagian Di Saberil Tapi Kita Punya Blasting Disini Ledakan Bisa Menekan Tsunami Bikin Tsunami Sampai Kedaratan Sana Terus Bisa Juga Karena Pyroplastic Flow Yang Seperti Terjadi Longsoran Beberapa Dan Itu Terjadi Di 1883 Atau Subsiden Kita Punya Kaldera Kolaps Sebagian Saya Pikir Kejadian Yang Waktu 1883 Itu Juga Karena Ada Kaldera Kolaps Karena Ada Kebetukan Kaldera Jadi Komposite Alasan Itu Waktu Ada Tsunami Di 1883 Terus Bisa Dari Subbailar Failure Ini Yang Terjadi Yang Kita Sebut Flank Collapse Jadi Ada Lereng Krakato Runtuh Karena Dia Di Critical Position Masuk Kesini Itu Yang Terjadi Di 22 Desember 2018 Atau Ada Di Submarine Kita Mungkin Melihat Yang Kemarin Di Desember Mungkin Sebagian Ada Di Submarine Itu Yang Bisa Menyebabkan Banyak Menyebabkan Tsunami Ini Yang Kemudian Dipelajari Oleh Mendeville Yang Pernah Mempelajari Bagaimana Tsunami 1883 Terjadi Jadi Banyak Komponennya Banyak Bisa Dari Submarine 120 menit, ini Teluk Jakarta. Ditulis juga, kalau kawan-kawan pernah membaca buku Simon Bissensert tentang Krakatua, orang-orang di pasar ikan pada naik tiang listrik. Karena tiba-tiba banjir, lautnya naik. Dan itu tiba kira-kira sesudah 2 jam, 120 menit dari sini. Ini wilayah-wilayah Genangan yang ada di sekitar pantai Lampung dan pantai Banten. Dan waktu terjadi kemarin itu, kira-kira 90 menit, waktu 22 Desember. Kalau ini lebih cepat lagi, karena tergantung masanya. Begitu masanya lebih besar, lebih cepat lagi ininya. Arifal time dari tsunami sampai ke sini. Baik, itu cerita tentang 1883 letusannya. Nanti di sini Kang Nenny akan banyak bercerita tentang anak Rakatau, karena itu yang banyak terfotret sekarang. Kang Nenny menggali dokumen-dokumen yang lama dari dokumen Belanda. Belanda sudah datang ke sana dari sejak lahirnya anak Rakatau. Dari 1927, waktu belum ada gunungnya itu, sudah ada letusan. Orang Belanda sudah ke sana. Si geolog Belanda, Stehen, itu sudah ke sana dan memotretnya. Ini yang akan diceritakan oleh Kang Nenny. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Betul, Pak Awang. Jadi artinya ini menjadi perhatian juga. Karena kalau kita kembali ke dalam sejarah itu, bahwa menjadi perhatian serius Belanda itu, kolonial itu pada saat letusan 1919 di Gunung Kelu. Karena itu meneluskan hampir 5.000 warga yang tinggal di sekeliling Gunung Kelu. Nah, akhirnya menjadi perhatian juga, dan termasuk Gunung Anak Rakatau ini juga diperhatikan serius. Jadi Belanda datang ke sana itu bukan hanya dalam satu waktu, kemudian selesai itu selesai. Tapi ternyata pendidikan atau pengamatannya dalam waktu yang sangat panjang. Dan bahkan juga ada satu pengamatan Gunung Api, namanya Petrovski, yaitu tinggal di Pulau Panjang, bahkan juga saya mengatakan bahwa saya harus segera pulang, karena dia merasa bosan di sana itu hampir sekitar 6 bulan. Tinggal di sana untuk melihat perkembangan dari Gunung Anak Rakatau itu sendiri. Jadi mulai 1927 sudah mulai banyak penelitian, diantaranya ada Aristeyen, mulai memberikan perhatian khusus terhadap tumbuhnya Gunung Api ke Anak Rakatau. Karena ini Gunung Api ke Anak Rakatau ini termasuk penting dalam catatan sejarah vulkanologi di Hindia Belanda saat itu, karena bisa dia mati pada saat dia lahir, dan kemudian dia tumbuh, dan kemudian dia meletus kembali, dan kemudian berulang kembali, dia tumbuh lagi. Jadi di foto ini juga cukup menarik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah foto tahun 1929, jadi artinya fotografi atau kamera sudah ada di Hindia Belanda. Karena kamera itu sudah mulai masuk ke Batavia itu sekitar 18.21, ada seorang ahli kemis datang ke Batavia, nama Juran Muni, kemudian dengan menggunakan teknologi juga masih teknologi seleloid atau menggunakan, bukan seleloid ya, sebutnya menggunakan teknologi teknologi white plate, jadi artinya menggunakan medianya media plat kaca, tapi tidak sesuai dengan negara tropis saat itu. Nah seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya setelah menggunakan bahannya itu menggunakan seleloid, saat ini kita sebut adalah mediumnya, adalah medium film roll ya. Nah ini adalah foto monumental yang sebelah kiri ini, ini juga banyak diberedar juga ya, di dalam beberapa publikasi-publikasi, sisi pemotretan dari Pulau Panjang, untuk melihatkan bahwa Gunung Arakato itu mulai lahir. Nah tadi juga ada pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi perubahan, dan dari suksesian kewiliran stromboli juga menarik ya, ini menjadi perhatian khusus dari para ahli. Nah kemudian di foto berikutnya, ini juga sasabal berkunjung tahun 2015-2018 ya, ini juga saya melihat ternyata pertumbuhan cukup cepat, jadi ada beberapa informasi bahwa, kenapa ini bisa tumbuh dengan cukup cepat, karena kalau kita melihat dari geologi setiap ini juga berbeda dengan gunung api-gunung api yang ada di tepian benua atau sepanjang Sumatera dan Jawa ya, karena itu di pertemuan dua lempek teknologi, di pertemuan di antara Selat ya, dan kalau kita perhatikan sendiri, tektonik yang ada di Sumatera sudah bergerak miring, tak apa kalau untuk di Jawa dekat lurus, tapi kalau kita lihat di sisinya Selat-Sunda itu berbeda, itu juga menarik ya, menjadi bahan perhatian. Nah kemudian kalau kita perhatikan, ini adalah dua foto tahun 1997 dibandingkan dengan letusan sebelum ya, sebelum longsorannya. Jadi artinya ini bukan karena letusan kemudian terjadi tsunami, tapi karena longsoran dari beban tubuh. Anak-anak atau sendiri akhirnya menjadi mengambil kolom air di Selat-Sunda, kemudian terjadi namanya gelombang tinggi, sebuahnya gelombang tsunami. Tapi kalau kita perhatikan di sini, jadi letusan juga sama, kurang lebih ya. Kalau yang pertama kita lihat ada sesuaian, kita berubah menjadi eksplosif ya. Tapi kalau saya perhatikan di 2018, itu juga berbeda ya, ada lurah-lurah lintusan, karena kadang eksplosif, kemudian saya datang kembali tahun 2018 akhir, sifatnya lebih ke seremboli. Baik, foto berikutnya Pak. Ini saya punya beberapa foto-foto lama juga masih yang dilakukan oleh pengamatan, oleh Steyn ya. Akhirnya Steyn dia duduk sebagai Kepala Pengamatan Gunung Api pada saat, di Hindah Belanda saat itu, sebelum hadap FNBG. Ini juga menarik ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau yang foto yang sebelah kiri ini sudah mulai terbentuk, ada puluhnya sudah mulai terlihat ya. Jadi kalau kita bayangkan, bahwa ini ada yang terjadi di permukaan. Tapi kalau kita gali lagi, dari patah patimetri, bahwa kedalamannya itu sampai 250 meter. Jadi boleh dikatakan bahwa tubuhnya itu sendiri itu, kalau misalnya di bawah gelombang airnya sampai turun ke bawah itu adalah sekitar 250 meter. Dan ini lapun saknya yang muncul di permukaan. Jadi bisa dibayangkan bahwa begitu dasarnya latusan ini bukan di bagian permukaan gelombang laut, tetapi berasal dari bawah gelombang permukaan laut. Dan kemudian yang sebelah kanan ini sebenarnya lebih awal dibandingkan sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi mulai ada pengamatan dari foto-foto lama, jadi mulai dari tahun 1827, kemudian berikutnya tahun 1828 dan 1829. Nah kemudian yang foto sebelah kanan ini, tepatnya itu pada saat si kemunculan pertama kali ya, gunung anak-anak Rakato, yaitu sekitar tahun 1927 ya. Mulai diperhatikan seperti ini. Dan kemudian jenis tertulisannya adalah tertulisan-tulisiannya. Jadi komposisinya apa? Di antaranya ada wapjet yang luar biasa, kemudian ada kolomnya juga, kemudian dia lebih gelap ya. Artinya lebih matematik ya, lebih gelapisan di bagian dalam. Nah kemudian foto berikutnya juga menarik ya. Nah ini juga ini. Inilah salah satu foto awal ya. Ini tahun 1929 ya. Ini sebenarnya tempatnya di tahun 1927, Pak Awang. Kemungkinan salah penulisan, bukan 1929. Jadi ini adalah awal-awalnya. Jadi bayangkan bahwa di tengah-tengah kaldera, namanya gunung kaldera Kakato, setelah pra-pra-latusan 1883, kemudian tumbuh lagi gunung, gunung apa, resurgent ya. Ada namanya gunung anak Kakato, dia mulai tumbuh, dan kemudian mulai diperhatikan. Jadi artinya dunia melihat bahwa ini ada sebuah kelahiran gunung api yang ada di tengah-tengah selat Sunda. Ini menjadi menarik bahasan. Artinya seluruh kamera itu melihat semuanya, dan seluruh penelitian itu melihat ke gunung anak Kakato. Untuk melihat sebuah pertumbuhan, atau sebuah lahirnya, sebuah gunung api yang ada di tengah-tengah selat Sunda. Dan kemudian foto berikutnya, juga menarik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita melihat, nanti ada perbandingan foto lama-foto baru ya, kita lihat bahwa semenjak ketika dia muncul, 1927, kemudian dia mulai tumbuh, memungun dirinya, dan kemudian kalau kita perhatikan, di sini mulai terbentuk ada danau. Nah nanti di foto berikut juga, bakal kita melihat ya, pertumbuhan-pertumbuhan cukup cepat sekali. Yang ini disusun oleh piroklastik ya, piroklastik adalah lava juga, kemudian ada pamisu juga ya. Di sini kita perhatikan, kita melihat bahwa dia mulai mengungun dirinya, kemudian berlomba-lomba dengan dengan ini, gelombang laut ya. Jadi bayangkan ya, ini ketika dia tumbuh, kemudian disapu oleh gelombang laut, dia tumbuh lagi, meletus lagi, melemparkan materialnya, kemudian dibenapkan di sekitarnya, agar ini tumbuh gunung api. Nah kemudian foto berikutnya, jadi setelah berikutnya, nah ini adalah pada masanya, setelah sain ya, setelah sain pensiun, kemudian dianjukan lagi oleh penerusnya namanya Jus Adian Denif ya, Denif mulai melakukan kegiatan penelitian-penelitian juga. Dan ini juga, inilah salah satu momen penting ketika Denif melakukan penelitian ini adalah perubahan administrasi yang ada dalam tubuh pemerintahan Indonesia saat itu ya. Jadi selama ini kegiatan penelitian itu dikhususkan oleh Belanda, oleh kolonial, ketika masa kemerdekaan tahun 1945, akhirnya Indonesia berdaulat dan kebetulan kebutuhan untuk bisa melihat gunung api-gunung api aktif yang seluruh Indonesia itu diantaranya menjadi tanggung jawabnya adalah Adian Denif saat itu. Dan Denif sendiri adalah seorang Belanda ya, dari keturunan dua orang tua Belanda, kemudian dia merubah ke warga negaranya, menjadi Indonesia. Jadi boleh dikatakan bahwa Denif itu adalah seorang Belanda, kemudian menjadi seorang warga negara Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia pertama kepala pengematan gunung api di instansi jawatan geologi saat itu. Dan ini menariknya apa? Jadi Denif mengikutkan lagi dari penelitian Steyn ya, kalau kita perhatikan, di sini ini mulai tumbuh, mulai tumbuh gunung anak Rakatu ini. Tadinya itu adalah di sejejar dengan permukaan laut, kemudian mulai tumbuh, kemudian boleh dikatakan bahwa tingginya tahun 1990 itu dihitung adalah sekitar 100 meter, dan terakhir tahun 2018 itu hampir sekitar 350 meter ya ketinggiannya. Jadi cukup-cukup cepat sekali. Dan kemudian nanti kita bisa perbandingkan bahwa bentuknya itu sendiri juga ketika dia dibangun pada saat 1927, kemudian masuk ke 1950-an dan 1960-an, bentuknya sama persis seperti yang terjadi setelah pascal atau longsoran 2018. Baik, di foto berikutnya, ini juga adalah pengamatan dengan menggunakan bantuan Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI saat itu ya. Baru mereka punya pesawat ya, pesawat itu digunakan untuk kebutuhan pengamatan. Jadi artinya jawatan pengamatan gunung api saat itu bergesama dengan AURI untuk melakukan pengamatan, termasuk pemutretan areal ya. Inilah pemutretan areal pertama yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi bukan hanya anak Rakato, termasuk gunung api-gunung api yang ada di seluruh Indonesia, dan tentunya dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan dana. Dan ini diinisiasi oleh Denif ya, karena Denif duduk saat itu duduk sebagai kepala pengamatan gunung api di jabatan geologi saat itu. Dia melakukan kegiatan pengamatan gunung api, khususnya adalah gunung anak Rakato, semenjak tahun 1950-1952. Nah ini menariknya apa? Kalau kita melihat morfologinya juga, kita akan perbandingkan dengan pasca longsoran 2018, mulai tumbuh lagi sama persis seperti ini. Ini adalah salah satu kilasan sejarah bahwa fotografi digunakan untuk kebutuhan pengamatan geologi dan kemudian bisa diinterpretasi sebagai bahan dasar penelitian. Baik, berikutnya Pak. Nah ini adalah latar belakang cerita tentang pengamatan itu sendiri ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa saat ini kita punya teknologi drone atau punya satelit dan segala macam. Kalau kembali ke tahun 1990-an tidak ada instrumen seperti itu. Jadi artinya para-para ahli vulkanolog yang saat itu, termasuk para pengamat gunung api saat itu, harus terjun langsung ke lokasi. Dan inilah salah satu caranya mereka untuk terjun ke lokasi, yaitu selain menggunakan pengematan arial ya, menggunakan bantuan pesawat amphibia saat itu, dan mereka juga harus terjun ke bawah dan terpasuk pengambilan sampel. Nah ini dilakukan oleh Andrian Denif dan oleh teman-teman yang lainnya. Jadi bisa kita bayangkan ya, ketika gunung api Karkato mulai tumbuh, meletus terus setiap saat, kemudian mereka harus berani ya, untuk turun ke dasar kawahnya untuk mengambil sampel. Dan ini memperlihatkan ya, teman-teman semuanya, yang sebelah kiri atas ini, tunjukkan oleh Pawang ya. Inilah fotonya adalah foto perkemahan ya. Jadi artinya base camp mereka itu seperti inilah, ala kadarnya ya. Dan ini juga, mereka juga bisa teransam dengan bom gunung api, yang bisa meletus kapanpun ya saat itu. Dan kemudian yang paling bawahnya itu, di tengah sebelah kiri, ini adalah kru dari Auri ya, angkatan laut ya. Kalau yang sebelah kanan, yang atas itu adalah Auri, kemudian ini berbantuan oleh angkatan laut. Jadi ada kapal perang saat itu ya, karena Indonesia tidak memiliki kapal penelitian saat itu, tapi mereka menggunakan kapalnya kapal jenis kapal perusak ya. Yang kemudian mereka berusaha untuk menerat, dengan menggunakan pembantuan skoci. Dan kemudian kalau kita lihat juga, ini banyak juga pengukuran penelitian, instrumen, pengambilan data, sampling, segala macam. Ini sebagai bahan dasar untuk bisa melihat, seperti apa sih kira-kira aktivitas gunung anak krakat untuk ke depannya. Dan kemudian slide berikutnya juga menarik, jadi kan saya masuk langsung lebih ke DENIF ya. Di slide berikutnya Pak Awang. Nah ini juga menarik. Nah ini juga yang tadi saya sempat ceritakan ya, ajar-sajar DENIF ya. Ini adalah seorang Belanda, kemudian beralih menjadi warga negara Indonesia, dan satu-satunya warga Indonesia menjadi kepala penelitian gunung api ya, atau PSI saat itu ya. Pusat Spokanologi Indonesia saat itu ya. Dan ini memperlihatkan upaya-upaya DENIF ya. Inilah beberapa dokumentasi keluarga beliau, atau komentar pribadi beliau, ini memperlihatkan aktivitas kegiatan pengamatan gunung api saat itu, dan kemudian termasuk penelitiannya. Jadi inilah kegiatan momen penting juga oleh DENIF untuk bisa melihatkan bahwa menjadi seorang ahli pulpanologi itu sangat penting sekali. Karena boleh dihitung ya, karena pada saat itu para ahli-ahli gunung api yang ada tahun mulai tahun 50, 56, sampai 60-an tidak terubahnya. Yang kira-kira bisa diteruskan lagi oleh beberapa ahli berikutnya, dan termasuk oleh Al-Huram Khatili, kemudian oleh Prof. Jasud Rajat, kemudian juga beberapa ahli-ahli lain yang mulai menggali informasi berkaitan dengan Gunung Anak Rakato. Nah kemudian di foto berikutnya, juga menarik, teman-teman semuanya. Ini adalah pasca pertumbuhan ya, pertumbuhan tadi setelah Tusan tahun 1927, dan kemudian ini adalah foto berikutnya, yang dilakukan oleh DENIF juga ya, ini juga tahun sekitar tahun 1929, menggunakan kapal udara. Dan kemudian kalau kita lihat perhatikan, di sini mulai tumbuh ya, mulai tinggi, jadi tadinya adalah mulai dari 900, mulai naik ke tinggi sampai 200 di bawah pemukaan laut, dan kemudian mulai terbentuk ya. Dan kemudian kalau kita melihat, pada sebelum 2018, si kawah ini sudah mulai tertutup, akhirnya mulai tumbuh sebuah puncak ya. Dan puncaknya ketiga-nya lebih dari 300 meter di atas pemukaan laut. Jadi kalau kita gali lagi ya, kita hilangkan yang namanya air ya, muka air ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah bagian puncak dari Krucut Gunung Anakrakato. Ke bawah itu sampai 250 meter ke dalamannya. Artinya kakinya itu, atau si distalnya itu sendiri itu lebih melampar ke bagian bawah. Jadi hanya muncul permukaan seperti ini. Nah kemudian saya juga berkesempatan di slide berikutnya, ini saya datang ke sana juga, ini foto yang terbaru ya, tahun 2019 yang sebelah kanan, kemudian tahun 1950-an ya sebelah kiri, kemudian tahun 1949 sebelah kiri bawah, kemudian diperbandingan dengan tahun 2019. Ini kelihatan sama ya, kurang lebih sama. Nah jadi artinya morfologinya berulang. Jadi kalau ada pertanyaan, kira-kira apakah meletus lagi seperti Krakato 1883, ya tentunya butuh waktu ya. Karena untuk butuh waktu, menumbuhkan dirinya itu sendiri juga butuh waktu itu lebih dari 100 tahun. Nah kalau yang menariknya apa? Ketika dia tumbuh, menjadi kerucut, kemudian setelah itu dihilang oleh letusan, kemudian dibangun lagi. Artinya apakah akan terjadi sebuah letusan lebih besar lagi, mungkin tidak akan kebagian lah mungkin ya kita. Bisa jadi nanti beberapa ribu, atau bahkan berapa ratus ribu, atau bahkan jutaan tahun lagi, bentuknya akan berbeda lagi dengan yang kita lihat saat ini. Kita saksikan seperti ini. Dan berikutnya, di foto berikutnya juga sama. Ini saya perbandingkan dari letusan, dari fotonya Steyen tahun 1927, 27, 28, 29. Sebenarnya ini pengamatan gunung apinya adalah Petrotsky ya. Kemudian atas perintahnya Steyen saat itu, dia mengambil berapa letusan ya, pengamatan, kemudian dia ukur berapa ketinggian kolom hasapnya juga ini menjadi menarik, karena kita bisa melihat bahwa ini karakternya kan ada perubahan karakter, kemudian mulai pertubuhan. Dan kemudian ini diperbandingkan dengan foto berikutnya, ini saya sempat berikan juga, di sebelum langsoran 2018 ya. Ini saya mau otak dari Pulau Rakata, dengan jarak sekitar 40 km yang menungkap lensa tele, saya mendapatkan komposisi kurang lebih sama lah, posisinya sama seperti di foto tahun 1927. Jadi kalau kita lihat di sini, letusannya sama-sama eksplosif ya. Jadi dia ada kesusahan, kemudian dia berubah menjadi eksplosif, kemudian kalau pada malam hari, akan berubah menjadi serombol lagi. Jadi artinya ada pijar-pijar lava ya, ada pijar lava, ada material bioplastik, lemparkan, balistik ya semuanya. Kalau pada malam hari kita bisa melihat ya, warna merah itu membara ya, berbeda dengan pada pemotret pandas siang hari. Dan kemudian foto berikutnya, ini juga memperlihatkan persis ya, kurang lebih ya, ini adalah angle yang, atau sudut pengambilan pemotret yang sama, kurang lebih ya. Jadi kalau di bagian atas, ini adalah fotonya dari tahun 1949, kemudian saya datang kembali, ya tahun 2019, setelah pas keletusan, dan pas kelongsoran, pada posisi yang sama, ini kurang lebih sama ya, ada pengulangan. Dan kemudian ini yang paling bawah, ini juga menarik, teman-teman semuanya, adalah foto awal, dari bukti keadasatnya letusan Krakato. Ini dilakukan oleh Wutmuri Endpage. Jadi kalau kita gali lagi informasi, siapakah dua orang fotografer ini, inilah kakak beradik dari Australia, datang ke Indonesia, ke Batavia, kemudian menjadi fotografer, dan dia menggunakan tekniknya, dan menggunakan teknik pad plate. Jadi artinya dia harus, harus catak langsung di lokasi saat itu. Jadi bisa dibayangkan, berapa susahnya untuk pengambilan foto seperti ini. Dan foto ini, datingnya itu sendiri, kurang lebih sekitar 1860-an. Jadi bisa jadi, bahwa ini foto awal, ya pas keletusan 1883. Karena fotografi itu baru 1840-an, 41 baru masuk ke Batavia, dan jadilah foto 1860. Jadi kalau kita bandingkan, tidak ada perubahannya, kita bisa lihat, ada tasnya, ada koroknya juga di sini, kelihatannya, ada deal, ada seal, di dinding si kalera ini, kalera bagian 1883. Baik, saya kira itu Pak Wang, ini pertumbuhan cukup cepat sekali, jadi benar-benar Pak Wang bisa membantu lagi, bisa menjelaskan, bagaimana, kenapa si Gunung Anak Krakato bisa tumbuh dengan cepat. Silahkan Pak Wang. Baik. Pak Igan Sutawijaya, vulkanologis kita ya, itu juga pernah memetakan. Tadi Kang Denny sudah menunjukkan, dari lahir kira-kira sampai tahun 1950 ya, yang foto-foto dari The Nive itu ya. Nah kemudian, oleh Pak Igan itu terus dipetakan, diikuti lebarnya, kemudian juga tingginya, akhirnya bisa lah, membuat peta seperti ini gitu. Nah ini kira-kira 2 tahun sesudah lahir, terus makin lama makin tumbuh besar, tahun 1940 sudah begini, 1950 tentu dia tumbuh secara letusannya sendiri. Itulah memang prinsip yang kita sebut sebagai start of volcano ya. Jadi si letusan itu membangun dirinya sendiri. Jadi kalau dia lagi meletus, lagi membangun dirinya sendiri. Sampai akhirnya di posisi kira-kira tahun 2000 seperti begini gitu. Nah kalau kita plot di grafik, itu ketinggiannya seperti begini gitu. Ketinggiannya ya, di sejak ini cepat sekali gitu ya, ini sumbu X-nya itu sudah tahun, ini adalah ketinggian gitu. Sampai dia maksimum sebelum dia longsor, itu ketinggiannya di 338 meter di atas muka laut. Tentu tidak terhitung yang di bawah laut ya, tadi yang seperti yang kalian disebutkan, dia muncul dari 250 meter kedalaman gitu. Nah, kita di sini bisa melihat gitu, bagaimana kecepatan, terus dia masa-masa tenangnya, terus di sini udah mulai dari tahun 2000-an, mungkin sudah pertumbuhan agak ini gitu. Hanya nanti kita lihat juga gitu, kebanyakan kalau kawan-kawan lihat, sebagian besarnya itu tumbuhnya itu ke sebelah barat gitu, dan di sebelah barat itu, itu udah darah kalderanya gitu, kaldera yang dihasilkan di 1883, itu yang kemudian memicu dia longsor. Nah, ini dipetakan dengan baik juga ya, oleh Pak Igan ya, kita bisa melihat di sini, aliran-aliran lava ya, aliran lava atau tefra, ini tefra, bukokanik dan material yang lain yang lepas, yang dilemparkan ke sebelah timurnya, ini sebelum longsor tentunya ini ya, ini yang gambar yang tadi, areal luasan tambahannya. Nah, warna-warna ini menunjukkan periode-periode lava yang tumbuh misalnya, ini 1973, 1974, kemana dia ada di, yang paling tua ada di sini gitu, sedikit gitu, 1979 yang ini misalnya, 1981 yang biru semua, terus sampai ke sini, terakhir kira-kira di bulan Juli 1996, ini yang terpetakan ke arah sini. Jadi kalau kawan-kawan lihat, cenderung memang terjadinya di sini. Nah, terus ini kawah-kawahnya gitu, kawah-kawahnya juga berpindah-pindah ya, di sekitar-sekitar ini, mungkin itu dipengaruhi juga oleh ada retakan di bawahnya ya, ini ada kawah tahun 90, 93 gitu ya, kawah 79, kawah 86, lokasinya di sini. Kalau ini bawaan dari yang awal sekali, yang tadi juga ditunjukkan oleh foto Kang Deni ya, yang dari foto Denif juga kelihatan, ini ke bawah terus, dan ini sekarang jadi puncak yang paling tinggi, sebelum kawah yang barunya ada di sini. Nah, inilah pertumbuhan si anak Rakatau gitu ya. Kalau diukur itu kira-kira 4 meter per tahun tumbuhnya, itu termasuk, kalau dia makhluk hidup itu termasuk makhluk hidup yang paling cepat tumbuhannya di bumi ya, paling cepat tumbuhnya si Rakatau ini. Baik, ini Kang Deni kembali bisa menjelaskan gambar-gambar yang kondisi anak Rakatau yang sebelum sesaat, sebelum longcoran. Silahkan, Kang Deni. Ya, makasih Pak Awang. Baik, teman-teman semuanya juga menarik ya. Pak Awang sudah menunjukkan strategi-nya, atau dari endapan letusan, aliran lapanya, jadi mulai tahun 50-an, tahun 7 bulan, kemudian didetailkan oleh Pak Igan ya, beberapa laporan itu melamparnya ke arah mana. Nah, kemudian kalau misalnya kita berkesempatan, ini sudah tidak ada lagi ya foto-foto seperti ini, sudah menjadi bagian dari sejarah, artinya kalau kita datang ke pergunungan lokasi ini, sudah tidak ada lagi seperti ini. Ini saat itu Gatwaki Indonesia berkesempatan untuk bisa mengunyi Pulau Anak Rakatau, tepatnya adalah Gunung Anak Rakatau ya, Pak Awang ya dulu, tahun 2018. Ini bersama teman-teman, termasuk Pak Awang juga di dalamnya. Kita juga menyaksikan ada perlapisan stratigrafi yang menarik ya, ini adalah pengulangan dari Pro Klasik itu sendiri. Jadi kalau tadi dari peta yang diperlihatkan oleh Pak Awang itu, jadi mulai didata oleh Pak Igan itu semenjak tahun 70-an, dan bisa jadi bahwa bagian stratigrafi itu, yang paling tua itu ada di bagian bawah. Nah, persis ini ya. Kemudian kemeringan juga persis seperti kemeringan lereng Gunung Anak Rakatau itu sendiri. Nah, ini pengulangan perlapisan dari hasil letusan. Jadi kalau tadi ada statement mengatakan bahwa Pak Awang itu, bahwa gunung api ditumbuh, kemudian itu menumbuhkan dirinya dari material letusan, dan ini adalah salah satu buktinya seperti ini. Kemudian foto berikutnya, Pak Awang. Nah, ini juga menarik ya Pak teman-teman semuanya, ini adalah tindakan berani dari para pengunjung atau wisatawan saat itu. Ini juga kita naik ke atas ya Pak Awang ya saat itu. Nah, kemudian juga ada foto menarik, nanti akan saya perlihatkan, ada lontaran bom, bom bijar lava ya, hampir mengenai kita ya, kurang lebih sampai 50 meter dari tempat kita berada Pak Awang ya. Jadi ini memperlihatkan, kalau pariwisataan itu memang suka sekali ya untuk melihat tantangan seperti ini ya. Ini banyak digunjungi, jadi kalau kita membayangkan itu mereka datang dari arah sisi Tenggara, kemudian ketemu dengan hutan pinus ya, pinus laut ya. Kemudian mulai naik ke atas, kemudian dari titik yang ter... Sebenarnya bukan titik aman Pak Awang ini. Ya, di luar. Nah, kalau kita tarik garis dari sumpahnya itu kurang lebih sekitar, mungkin 800 meter bawang, atau satu-satu kilometer. Jadi titik yang memang rawan bahayalah kalau kita ingin menyaksikan. Tapi dari titik ini paling baik sekali itu melihat sisi letusan secara langsung ya. Dan kemudiannya kalau teman itu juga melihat bahwa, secara visual memang tidak terlihat ya, suasananya seperti apa. Jadi ketika datang sana itu suara gemuruh, suara getara itu wah sangat luar biasa ya. Kita pelatihan yang namanya bencana itu seperti apa ya, letusan gunung anak rakat saat itu. Nah, kemudian ini foto berikutnya juga. Ini juga bisa diperbandingkan kan, ini orangnya kecil sekali dibandingkan kolom. Ya, betul. Ini mulai sisi yang berbeda ya. Nah, ini yang terlemparkan oleh material-material hasil letusan ya, letusan dari anak rakat itu antaranya ini. Ini adalah tahun 2011 kalau salah ya. Ini dari Pak Igan ya, mungkin kalau salah. Ini adalah bom kerakroti, kemudian sudah terorosi, kemudian sudah menjadi gelap sepertinya. Tadi asalnya itu dia berwarna kuning. Ini adalah beberapa material-material yang dirempaskan dari hasil letusan atau produk letusan. Kemudian dia meletuskan itu sifatnya adalah sifatnya balistik ya. Jadi artinya dia melengkung ya. Dan nanti akan saya tunjukkan kira-kira akan seperti apa. Baik, berikutnya Pak Wang. Nah, kemudian juga saya berkesempatan juga tahun 2018 ya. Kemudian berkunjung kembali tahun 2019. Nah, ini menarik Pak Wang ya. Jadi saya ketemu dengan Pak Mis ya. Banyak sekali Pak Mis ya mulai ditindapkan ya di tepian Pulau Panjang saat itu ya. Jadi menandakan bahwa ini adalah dari produk, apakah ini dari produk 1883 yang terorosi, atau dari hasil letusan dari bulan-bulan Maret 2018 ya. Saya belum berlaku pasti ya. Karena ini banyak sekali ya si Pak Mis ini mulai ada di sekitar tepian Pulau Panjang dan Pulau Rakata. Nah, kemudian foto berikutnya ini adalah foto indah lah ya ini. Foto indah ya. Jadi artinya ini ketika masa tetang tahun 2015 ya di Gunungan Akrakato ini menjadi surganya para nelayan. Karena lokasi ini paling baik untuk mendapat ikan-ikannya. Karena ini jarang sekali untuk digunjungi oleh para nelayan. Karena tidak berani ya. Banyak nelayan tidak berani untuk bisa mengunjungi lokasi sangat dekat. Nah, akhirnya ya itu tadi ya. Banyak sekali hasil-hasil tangkapan laut yang di sini dimanfaatkan oleh para nelayan. Nah, kemudian berikutnya juga, berikutnya menarik ya. Ini adalah foto titik yang berbeda. Karena bergeser ke arah sedikit ke arah timur. Jadi dari titik ini kita bisa melihat aliran lapaknya ya. Yang tadi ditunjukkan oleh Pak Awang. Tadi ada peta stratigrafi dari layer si aliran lapak itu sendiri. Ini secara visual akan tampak seperti ini ya. Jadi ada warnanya lebih gelap, ada lebih terang, dan kemudian berulang-ulang. Nah, kemudian yang paling menariknya apa? Ternyata di sebagian tempat pulau ini, atau di Gunung Anak Akrakato sebelum 2018, kita masih bisa menyaksikan banyak sekali ya. Ini ada berapa vegetasi ya. Yang menutupi kawasan di sebelah tenggara. Jadi bisa menandakan bahwa ini adalah bagian dari suksesi. Ketika gunung ini mulai muncul, kemudian mulai tumbuh oleh vegetasi-vegetasi. Yang paling menaik dari mana itu datangnya ya. Jadi kita ketemu dengan foto berikutnya. Berikutnya Pak Awang. Nah, ini adalah produk-produk dari latusan Gunung Anak Akrakato. Di antaranya kalau kita ketemu dengan bom perak roti ya. Ini breadcrust dengan struktur yang seperti ini. Juga menarik ya. Ini bisa terlemparkan. Jadi kalau saya hitung pada saat ketemu dengan breadcrust dengan bom perak roti ini, ini kurang lebih saya mendapatkan sekitar 100 meter dari sembuh latusan. Nah, jadi ini dilemparkan pada saat bijar. Kemudian ini dari bagian dari komposisi lava saat itu. Kemudian bisa jadi lebih asam ya, mungkin Pak Awang ya. Ini lebih asam kemudian terlemparkan kemarin-kemarin. Jadi kalau bisa kita membayangkan, kalau kita mengkocok minuman soda, kemudian itu ada buihnya. Nah, buih inilah yang terperangkap kemudian terlemparkan. Kemudian foto berikutnya juga menarik ya. Tadi menyambung dengan cerita saya tadi di awal. Yang sebelah kiri ini masih barak ya. Jadi artinya pada saat geotek ini bisa menghubungi Gunung Anak-Anakato, masuk dari sebelah Tenggara. Kemudian kita menyaksikan ada kebakaran, Pak Awang ya saat itu. Apakah terbakar karena panas atau apa. Ternyata kita cari, ternyata ini adalah sebuah bom lava yang terlemparkan jauh hampir 1 kilometer dari pusat letusan. Indah jajah itu kurang lebih 50 meter. Jadi melenceng sedikit aja. Mungkin kita tidak di sini, Pak Awang ya. Ini juga ansaman ya. Tapi syukur Aminilah kita selamat semuanya. Tapi yang menariknya kita bisa menyaksikan betapa resatnya bom lava yang dilemparkan oleh Gunung Anak-Anakato. Kemudian sebelah kanan juga sama. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah bongka lava ya. Lava juga teremparkan cukup jauh ya. Jadi pusat letusan juga kemudian terlihat di sini, ini adalah sisa-sisa letusan dari matematik yang dilemparkan. Seperti ini. Nah berikutnya, Pak Awang. Nah juga, tadi ya, tadi foto ini juga pernah muncul. Nah guna foto yang berikutnya juga memperlihatkan betapa kecilnya manusia di hadapan Datusan Gunung Anak-Anakato ya. Ini adalah orang-orang nekat semua yang naik ya, termasuk kita, Pak Awang ya. Kita tidak melihat bahaya seperti apa, tetapi dalam waktu yang sekejap kita bisa melihat bahwa mengerti ya bagaimana sebuah gunung api terbentuk dalam proses bumi itu bagaimana. Jadi kita bisa menyaksikan persis ya. Saat ini sudah tidak ada lagi ya bentuk seperti ini sudah hilang. Karena sudah berubah morfologinya menjadi bentuk yang lain. Dan kemudian foto berikutnya, ini mulai pada saat menjelang paska longsoran ya. Dia artinya aktivitas letusan sudah mulai aktif ya, mulai muncul ya. Dan ini ada frekuensi letusannya, jadi mulai 15 menit, kemudian bergeser lebih 20 menit, kemudian dia menggunakan energinya, kemudian menjadi letusan eksplosif ya. Jadi ada pengulangan-pengulangan, jadi artinya dia mulai gelisah yang tadi Pak Awang sebutkan. Nah kemudian yang sebelah kiri ini juga cukup menarik karena saya sempat sana tinggal kurang lebih hampir 3 hari ya, untuk menyaksikan dari aktivitas gunung anakarakatau. Ini menggunakan lesa-lesa tele, dari jarak yang cukup aman, sekitar 4 km ya, ada di sebelahnya, tepatnya di Pulau Rakata. Nah kemudian dari sini saya bisa menyaksikan pada saat si gunung api itu beristirahat ya, ini lubang kemudiannya kita bisa lihat. Kalau misalnya dilihat lagi di sebelah sini ya kelihatan pelapisan. Jadi inilah salah satu bukti klasik ya dari gunung api serata-terata seperti ini. Ketika dia meletus, material terenapkan, kemudian dia berlapis-lapis. Nah kemudian sebelah kanannya ini kalau kita perhatikan pada malam hari akan terlihat seperti foto berikutnya Pak. Ini letusan-letusan sangat indah sekali ya. Ini ketika kita datang sana itu juga melihat begitu indah ya, sebuah proses pembentukan bumi ya. Lagi berlangsung, kita meskipun bersama-sama, letusan-letusan tromboli ya, seperti ini. Ini foto ini di foto pada saat dini hari, ini kurang lebih pukul 2 menjal pukul 3. Dan kemudian ada cahaya di balik Pulau Anak Rakata ini adalah posisinya polisi di daerah Lampung bagian selatan. Jadi indah ya kalau malam-malam, tapi kalau kita dengar suaranya, gemuruhnya luar biasa itu, menakutan sekali ya. Dan kemudian foto berikutnya juga sama, ini sedikit mendekat dengan menggunakan bantuan perahu ya saat itu. Karena kita menyewa speedboat ya, jadi datang dari seri tak, kurang lebih 40 km. Kemudian kita berkeliling ya, termasuk dengan Pak Hanes juga saat itu ya. Karena Pak Hanes juga bersama-sama datang ke sana, menggunakan lesa tele. Kemudian kita melihat ini adalah salah satu fenomena letusan hundung api dengan ada di jarak secara cukup dekat sekali. Kemudian foto berikutnya, ini agak wide ya, kalau tadi kan tele ya, ini agak lebar sedikit, yang memperlihatkan dari tubuhnya itu sendiri. Dan bisa dibayangkan bahwa tubuh yang ada letusan ini, termasuk dari si kepunan itu sendiri, saat ini sudah hilang. Nah itu yang dilongsorkan semuanya. Jadi bisa jadi bahwa ini terus begitu aktif, kemudian si material yang diendapkan di situ belum terkonsolrasi dengan atau belum panat, akhirnya akibat getaran, kemudian termasuk gelombang laut, akhirnya dia menjadi langsung. Nah kemudian foto berikutnya juga menarik, teman-teman semuanya. Nah inilah memperlihatkan ya kenapa yang namanya Gunung Anak Karkato itu terutama di Indonesia saat ini menjadi perhatian khusus para ahli vulkanologi seluruh dunia ya. Ini salah satu gunung-gunung api yang lagi tumbuh di tengah-tengah lautan luas ya, tepatnya di Selat Sunda. Sekarang gitu Pak Awang, ini adalah slide foto saya yang berkaitan dengan Gunung Anak Karkato. Mungkin Pak Awang bisa membantu juga pada saat ketika tumbuh dari Gunung Anak Karkato itu hilang, dalam prosesnya adalah longsoran tadi. Silahkan Pak Awang. Terima kasih Kang Reni. Baik, Kang Reni jadi sudah cerita dengan bukti-bukti ya. Jadi sekarang foto-foto itu menjadi foto bersejarah dari Kang Reni itu ya, karena sudah tidak seperti itu lagi, nggak ada lagi gitu barang-barang itu seperti. Itulah yang namanya foto itu bisa jadi dokumen sejarah nanti ya, penting ya. Nah ini cerita lanjutannya gitu, cerita lanjutan di fase akhir Anak Karkato ya. Anak Karkato jadi, dan saya pikir juga kita sama-sama menyaksikan ya, waktu itu di 2018 ya, di Desember, bahwa terjadi longsoran ya. Longsoran dan mungkin kita melihatnya itu di tsunaminya dulu ya, di tsunami yang terjadi ke Pantai Carita dan banyak mengambil korban. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah hancur, longsor. Kalau orang Volkona lagi menyebutnya sebagai flank collapse, jadi ada runtuhan dari sayapnya, dari lerengnya. Nah kita bisa melihat ini nanti nggak sebagian begini gitu. Jadi masa sebagian barat, bagian baratnya tuh hilang. Ini ada foto satelit yang diambil pada Agustus 20 2018, jadi ini sebelum longsor dan ini sesudah longsor, karena longsorannya dua hari sebelum ini. Nah kita bisa melihat sisa setengahnya gitu. Jadi sebagiannya tuh hilang, masanya ini hilang. Jadi ini hilang semua gitu. Tadi yang foto-foto yang tadi kali ini ambil dan lainnya itu semua ada di sini. Itulah riwayat berikutnya dari si Anak Karkato ini. Nah pada saat yang bersamaan pun, saat itu juga terjadi hempasan ya. Hempasan karena sebenarnya si flank collapse ini memang pertama masanya itu sudah kritikal. Karena memang dari awal sendiri tumbuhnya sudah banyak ke bagian barat dan di barat itu memang curam sekali dinding kalderanya di bawah laut itu. Tapi juga terjadi hempasan awan panas masuk ke pulau lain ya, ke pulau panjang waktu itu. Karena letusan terus tuh mulai dari Juli ya, dari Juli sampai ke Desember itu bahkan menghilangkan semua vegetasi. Itu karena awan panasnya gitu. Vegetasi sekarang sudah hilang semua. Yang tadi foto-foto yang ada di Kanglin itu semua sudah hilang, sudah nggak ada seperti begitu lagi. Nah para ahli kemudian juga melihat ya kejadian seperti itu. Dan akhirnya juga melihat. Jadi kalau kita perhatikan inilah yang bagian kuning ini yang hilang. Jadi bagian kuning ini hilang. Kita bisa melihat di sini ada bidang gelincirnya. Jadi awal paling tinggi maksimum saat itu sebelum langsung itu adalah 338 meter di atas muka laut. 338 meter. Nah kemudian tiba-tiba menjadi 110 meter. Jadi sekitar 228 meter hilang. Itu sama saja dengan menghilangkan sekitar 0,28 kilometer kubik. Atau kalau meter kubik sekitar antara 150 sampai 170 juta meter kubik. Nah material sebanyak itulah yang kemudian masuk ke dalam laut. Masuk ke dalam laut kemudian menyebabkan tsunami di Anjur. Nah ini ada YouTube yang saya ambil. Kita nonton sebentar sedikit ya. Untuk menunjukkan. Ini yang tadi kami menunjukkan. Yang strombolian di Anak Rakatau. Pada bulan-bulan kira-kira September, Oktober, November itu malam terjadi. Nah kemudian di 22 Desember waktu itu PLN sedang mengadakan satu acara ya di Pantai Carita menjelang akhir tahun gitu. Mengundang Band 17 ya. Kawan-kawan juga mungkin masih ingat ya. Saat itu karena disiarkan di televisi. Nah ini lagi manggung. Terus tiba-tiba ada hempasan gelombang tsunami di situ. Kita bisa melihat. Nah ini nih. Ini tsunaminya datang. Tsunaminya datang. Dan ini mengambil korban banyak ya. Tercatat dari BNPB itu tercatat 431 orang meninggal. 15 hilang. Tentu yang hilang itu meninggal juga kemungkinan. Jadi 450 orang hilang. Ribuan orang yang lupa-lupa terus 40 ribu orang mengungsi. Jadi cukup besar ya. Cukup masif skalanya. Cukup masif skalanya. Itu yang kita kenal sebagai runtuhan. Runtuhannya. Kita ingat mungkin di 1883 ada tsunami juga karena letusan. Kalau ini karena runtuhan. Ini skala kecilnya. Tapi memang gunung begitu. Siklus alam selalu terulang. Nah ini besoknya. Kita bisa melihat rusak semua ya. Pantai-pantainya banyak ya. Banyak yang rusak ceritanya. Nah kita juga kemudian juga para ahli juga menunjukkan. Ini ada peta-peta batimetri yang paling baru ya. Dari longsoran. Ternyata memang banyak longsoran ini di bawah laut ini. Ini peta di bawah laut ya. Ada bekas-bekas longsorannya gitu. Masuk ke arah sini semua dan menyebabkan tsunami kemana-mana. Baik ini panjang sih videonya. Nanti saya akhiri aja di sini. Nah terus kemudian dilakukan pembelajaran ya. Pembelajaran oleh para ahli tsunami dan pemodelan lain-lain. Kita bisa melihat di sini travel time-nya gitu di Sunda Straight ya. Jadi dalam waktu cepat ya kita bisa lihat di sini 30 menit sampai ke arah sini nih. Jadi ini area-area yang rusak ya. Mulai dari Panimbang ya. Panimbang, Labuan, Carita, terus Anyar, Merak di sini. Kalianda, terus kemudian Bandar Lampung juga ada di sini semua ya. Kena tsunami dalam travel time yang sampai sini. Nah terus ini tingginya sendiri gitu. Tingginya. Nah kalau di pusatnya sendiri itu bisa sampai 15 meter tingginya. Jadi bisa sampai ke Pulau Rakata. Nanti kali ini akan tunjukkan banyak bekas-bekas pohon itu langsung roboh dan naik semua ke arah bukit gitu ya. Karena tsunami ini. Kalau di ketinggian ini sudah kalau kita lihat ya di Carita nih. Carita nang kuning nih ya. Kuning itu mungkin masih di sini masih lumayan gitu ya. Masih antara sekitar 6 meter ya. 7 meter mungkin masih kuning di sini kan. Beberapa kita lihat di sini agak biru gitu. Jadi tidak heran itu bisa menelan korban sampai 450 orang. Dan mereka nggak tahu gitu ya. Lagi nge-ban dan lain-lain tuh. Padahal di sini sudah longsor 30 menit. Kemudian kalau kita lihat ya di Carita ini sekitar 30 menit. Nih sampai ya. 30 menit ya lebih ya. 35 menit udah nyampe gitu dari sini. Jadi cukup cepat. Padahal kalau naik boat sendiri dari sini sekitar hampir 2 jam ya. 40 kilometer jalan yang kan ini kan 30 menit. Jadi bisa diukur kecepatan tsunaminya berapa. Dan itu nggak ada yang tahu. Karena malam-malam kan kita bisa melihat itu si tsunaminya menghantam Carita itu jam 10 malam ya. 22 Desember. Jadi longsorannya itu kira-kira sekitar jam 9 kira-kira ya. 9.30 kira-kira. Gelombang-gelombang jalan terus akhirnya habis semua di sini. Itu-itu skala kecil. Bayangkan waktu 1883 dan yang sejarah itu bisa luar biasa besar. Silahkan Kang Nini lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Pak. Tadi Pak Pak sudah menunjukkan dari sisi pulau ini ya. Pulau, sisi pesisir, pantai Carita ya. Dan kemudian sebagian di Lampung. Nah kemudian juga saya berkesempatan pas ke longsoran ya. Ini di awal tahun 2019 juga sempat mengunjungi kembali ke Pulau Rakata. Jadi ada satu titik untuk tempat menginap ya, untuk camping. Karena ada beberapa paket wisata saat ditawarkan. Yang terakhir adalah dua kegiatan dua hari. Kemudian menginap di Pulau Rakata ya. Dan saya juga sempat datang ke sini. Kemudian datang kembali 2019. Dan saya melihat bahwa ini sudah mulai berubah ya. Morfologinya termasuk ada beberapa bukti-bukti dari kekuatan gelombang ya. Jadi ini mulai naik ke arah pulau. Dan kemudian tadinya itu mulai banyak pohon. Kemudian pohonnya sudah hilang semua. Oleh terempas oleh gelombang tsunami. Dan ini adalah terdampak langsung dari kegiatan longsor. Jadi kalau misalnya kita hitung gelombang, tinggi gelombangnya bisa jadi antara 20 sampai bahkan sampai 50 meter. Dan ini sekurangnya tidak dilaporkan ada orang yang stand by di sini atau ada orang menginap. Dan kemudian dilaporkan hanya ada beberapa nelayan yang terdampak secara langsung. Nah kemudian di foto berikutnya kita akan bisa melihat ya. Ini adalah material yang diempaskan oleh letusan pasca longsor ya. Ini 2016 kemudian ini tererosi oleh letusan berikutnya ya. Setelah longsor, kemudian terjadi letusan berikutnya. Kemudian mengerosi di sisi bagian tenggara ya. Jadi kalau tadi saya melihatkan beberapa foto-foto pada sekitar mendaki pada sisi sebelah tenggara. Dan kondisi saat ini seperti ini. Sudah mulai melihat ada ini adalah material biroklastik yang begitu tebal, yang mulai tersebar di bagian selatan. Dan kemudian kalau kita ukur dari luas pulau Anak Rakatau itu sendiri juga bertambah. Dia lebih cenderung bertambah ke arah timur dan sedikit ke arah tenggara. Jadi artinya diendapkan beberapa pandangan biroklastik yang semakin melebar ke arah tenggara dan sedikit ke arah barat. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbandingan dari manusia yang orang dewasa, ini ketebalannya kurang lebih hampir berapa, hampir 2 atau sampai 3 meter. Dan bahkan kalau kita gali lagi ke dalamnya juga lebih tebal lagi. Dan kemudian foto berikutnya akan memperlihatkan dari posisi terakhir saat ini yang seperti ini ya. Ini adalah morfologinya seperti ini, jadi ada perubahan. Jadi kalau untuk yang terbaru lagi, si dan ini sudah hilang ya, sudah mulai tertutup oleh material lava ya, aliran lava dan biroklastik. Jadi artinya dia akan tumbuh kembali, akan terguna lagi ke arah posisi pada saat sebelum tahun 2018. Saya kira itu Pak Wang, ini adalah foto terkini tentang bentang alam yang ada di gunung Anak Rakatau. Baik, kawan-kawan, jadi itulah riwayat Rakatau ya, dari dinastinya ya. Dari mungkin tiga turunan lah, tiga generasi ya, selama ribuan tahun mungkin ya. Nah sekarang kita juga harus melihat bahwa sekarang anak Rakatau itu masih bersama kita gitu. Rakatau masih aktif, awal Februari yang lalu kita masih bisa melihat letusannya, meletus lagi ya. Jadi sebenarnya apa lagi masa depan Rakatau ini seperti apa? Nah, kita mulai dengan Kang Dini dulu, nanti penjelasannya nanti saya diterahir tentang masa depan Rakatau secara geologi dan vulkanologinya. Silahkan Kang Dini. I'm cek aja Kang Dini, tinggal 14 slides lagi, mungkin 15 menit. Oke, saya agak cepat aja. Baik, ini adalah foto-foto terbaru ya, 2019, saya singkat saja. Jadi ini perbandingan adalah tubuhnya, khususnya tadi ketinggian sampai 300, seberapa? 335, kemudian saat ini sudah ketingginya sekitar berapa? Tinggal 100 paling tinggi. 157 sekarang. Ya, 157. Terima kasih, Pak. 157. Jadi artinya sudah berapa material sudah terempaskan dan hilang. Nah, kemudian ada tumbuh lagi. Dan apakah nanti 100 tahun kembali akan sama seperti di atas? Bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin tidak kebahagiaan kita ya. Sudah tidak ada di dunia, Pak Awang ya. Nanti anak cucu kita akan menyaksikan. Kita lah mungkin anak cucu kita mungkin ya. Baik, nah kemudian berikutnya, ini adalah temuan saya pada saat pas keletusan longsoran dan letusan 2018. Jadi artinya ketika ini longsor semuanya, semua vegetasi itu hilang semua ya di permukaan Gunungan Akrakato. Jadi hanya tumbuh berapa tumbuhan ya. Di antaranya ada mulai muncul ketapang ya. Ya, mulai tumbuh di pas keletusan 2018. Jadi artinya ini vegetasi sudah mulai menginvasi atau mulai tumbuh ya di beberapa bagian lokasi yang sudah saat ini sudah mulai tidak, sudah hilang kemudian dia akan mulai tumbuh kembali menjadi hijau. Silahkan Pak Awang. Nah, ini adalah suksesi ya vegetasi itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah, ini juga ada beberapa peneliti yang sedus menekuni tentang pertumbuhan vegetasi di Krakatau, yaitu di antaranya adalah Prof. Tukirin ya. Dan kemudian dia beliau juga mulai memetakan bagaimana suksesi itu terjadi ya. Jadi artinya ketika guna api meletus, kemudian hilang semua vegetasi, dia mempunyai tumbuhnya itu sendiri, kemudian mulai diinvasi atau mulai tumbuh beberapa vegetasi-vegetasi. Dan ini membutuhkan proses cukup panjang ya. Jadi ada tumbuh-tumbuh pioner dulu yang mulai tumbuh, kemudian dia mulai aktif di sana, kemudian ada beberapa varian atau spesies yang lain mulai muncul di lokasi ini. Saya kira gitu ya Pak Awang ya. Kemudian berikutnya, kita bisa lihat ini ada foto lama juga ya. Kalau kawan-kawan ingat, si anak Krakatau itu lahir 1927, terus dia mantap sebagai daratan itu 1929, nah tiga tahun kemudian dia sudah ditumbuhi gitu. Ada kelapa di sini ya, ada pohon kelapa gitu ya, mulai ada gitu. Jadi ini juga ciri-ciri kolonisasi gitu. Nah sekarang lebih cepat, kalau kawan-kawan lihat juga, ini luar biasa cepat ya, si lava itu gampang sekali menjadi tanah dan langsung ditumbuhi gitu. Jadi relatif lebih cepat dibandingkan secara umum gitu. Krakatau itu lebih cepat sekali ditumbuhi vegetasi. Saya pikir itu mungkin karena mikro klimatnya yang bagus ya. Sehingga begitu lava datang, cepat menjadi tanah, terus ada benih, langsung jadi tanaman. Itu kira-kira tambahannya kali ini. Oke, makasih Pak. Memang betul-betulan kita juga berada di daerah tropis ya, jadi artinya pelakupan sangat tinggi sekali. Dan ini juga foto lama ya, sebelum seluruh longsoran, jadi kita melihat bahwa banyak seluruh tumbuh, ada semara laut yang mulai tumbuh di sana, kemudian juga ada harendong ya, ada katapang, ada harendong, dan segala macam. Nah foto berikutnya Pak Awang, silahkan. Nah juga sama ya, ini vegetasi, ciri vegetasi yang mulai tumbuh di sekitar lereng bagian tengah arah. Ini terlihat jelas bahwa ini didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan vegetasinya dan intermediate ya. Jadi mulai ada katapang, kemudian ada tumbuhan-tumbuhan bionir, segala macam, mulai menutupi di bagian sebelah tengah arah. Dan bagaimana terjadi dengan pulau berikutnya? Saya sempat juga berkunjung pulau panjang di foto berikutnya. Ini adalah beberapa vegetasi ya, vegetasi tumbuhan hijau. Ini adalah, kalau dalam bahasa-bahasa lokalnya sebutnya laratapa kuda ya. Dia juga mulai tumbuh, mulai menempati beberapa lokasi di daerah, pulau-pulau sertung ya. Ya, seperti ini ya. Kita melihat bahwa ini mulai tumbuh, vegetasi ini mulai hijau. Nah, kemudian di foto berikutnya juga menarik. Jadi inilah sisa dari tapak penyu ya. Jadi bisa jadi adalah penyu. Kemungkinan adalah penyunya penyunya penyu hijau. Kemudian dia bertelur di kawasan sebelah utara pulau sertung. Dan kemudian saya ketemu juga dengan biawak ya. Ukuran cukup besar sekali. Bisa jadi adalah, ini ada di sekitar Pulau Rakata ya. Ini foto ini sekitar tahun 2018, Pak Wang ini. Jadi apakah ini sudah ada perubahan? Saya kira juga ada perubahan secara morfologi. Akan memperubah dari perilaku dari hewan yang ada tumbuh di sini juga. Dan begitu juga dengan foto berikutnya adalah koral ya. Nah, ini juga menarik ya. Ini koralnya koral muda semua. Jadi artinya koralnya sudah hilang. Kemudian tumbuh koral-koral yang baru. Dan ini menjadi lokasi tempat yang menarik untuk bisa menyaksikan pertumbuhan koral muda ya. Yang terumbu yang di sekitar logon cabai di Pulau Rakata. Silahkan mungkin ada tambahan, Pak Wang. Baik. Jadi ini yang namanya pulau vulkanik juga biasa ditumbuhi oleh terumbu ya. Ini namanya terumbu tepi atau fringing reef. Yang menunjukkan bahwa kadang-kadang kalau misalnya dia lagi tidak aktif, volkanismnya dia akan tumbuh gitu. Nanti begitu aktif dia mati. Nanti tumbuh lagi seperti itu. Jadi ada siklus. Baik. Tadi kali ini sudah menunjukkan tentang suksesi ya, suksesi biota yang ada di anak Rakatau. Dan kita sudah tahu juga apa yang terjadi pada saat dia sebagai anak Rakatau di tahun 1920-an, 30-an. Nah, mungkin kita akan melihat siklus yang sama gitu untuk ke depan. Masa depannya antara lain kita melihat vegetasi. Jadi menarik untuk belajar, untuk para biologis untuk melihat itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tentang volkanismnya gitu ya. Nah, gunung-gunung Api Rakatau tetap ada di sini gitu. Tetap ada di lingkungan tectonic setting ya. yang aktif di antara poros Sumatera dan Jawa. Dan memang terbuka, lebar di situ ya. Bahkan itu merupakan zona retakan saat Sunda itu. Sehingga pasokan magma itu akan terus menerus. Artinya ke depan pun itu akan terus menerus terisi oleh magma. Apakah dia nanti bisa menjadi seperti 1883 letusannya? Tentu kita harus berhitung-hitung ya. Masanya dan lain-lain harus kita banding-bandingkan. Karena memang siklus bisa terjadi, tapi syarat-syarat dimensinya harus terpenuhi dulu. Nah, ini juga dari Mas Mirzam ya. Dari ITB yang menunjukkan mental tomography. Jadi, ini struktur bawah permukaannya gitu. Kita bisa melihat bahwa magma yang merah-merah ini, kemungkinan adalah magma, dia dipasok oleh dari dua sumber gitu ya. Menurut Mas Mirzam ini. Kita bisa melihat, artinya dia aktif gitu. Dan itu pun terekam juga di mineralnya, di unsurnya. Ini ada trace element yang menunjukkan ada kemungkinan dua pasokan gitu ya. Menunjukkan dua magnetic source ada di sini dan di sini gitu. Nah, artinya ini gunung api yang aktif dan akan terus-menerus. Jadi, kalau misalnya kantong mamanya penuh, dia akan terisi lagi, meletus lagi, seperti yang Februari yang lalu kita lihat. Dia akan tumbuh lagi. Dan kita sudah melihat dari 1927, dia mencapai maksimum 338 meter, lalu runtuh. Nah, apakah akan terjadi hal yang sama? Nah, kita bisa lihat, kita petakan gitu. Kalau kita perhatikan, mungkin tumbuhannya mulai mantap tuh mulai dari tahun 1950 ya. 1950 sampai ke 2000-an. Jadi, butuh 70 tahun gitu. Jadi, artinya untuk mencapai ketinggian sama, butuh 70 tahun. Nah, itu yang tadi kan ini sebutkan. Apakah kita masih ada ya di sini ya? Semua yang hadir sekarang itu 70 tahun yang akan datang. Bisa melihat nggak gitu? Si anak rakatau tumbuh setinggi sebelumnya. Terus ada angkar runtuh lagi? Enggak gitu. Tapi kondisi-kondisinya masih sama semua. Apakah dia akan cenderung tumbuh ke arah sisi barat, di mana dia begitu ada di posisi yang kritikal dengan tebing kaldera di bawah lautnya? Ya, itu bisa kita petakan sambil jalan selama 70 tahun ke depan. Nah, kemudian kita lihat sekarang kemungkinan-kemungkinan kita menyaksikan ya. Ini juga dari Mas Miriam, saya dapatkan. Kita bisa melihat bahwa sekarang itu rata-rata posisi lavanya itu di basaltic undesit gitu ya. Jadi di intermediate dan mencenderung agak basah. Itu yang namanya basaltic undesit dari data petrografi. Nah, kalau kita perhatikan, ini juga plotting gitu ya. Plotting dari beberapa vulkanolog yang pernah melakukan bahwa erupsi yang hebat untuk katastrofik Krakatau itu selalu tercapai pada saat si nilai CO2-nya, ya ini kuarsanya ya, jadi silikon oksidenya itu, komponen ininya itu tercapai pada saat dia sudah 70% lebih. Karena pada saat erupsi katastrofik prasejarah yang kita belum tahu waktunya itu, itu 70% mencapai di sininya. Nah, terus second cycle di sini, itu di 1883, itu pun 70%. Nah, sementara ini kita belum mencapai-capai di sini lagi gitu. Bahkan sekarang tadi dari foto ini, sekarang ada di basaltic undesit. Jadi dia ada di posisi ini kira-kira sekarang, posisinya. Jadi sekitar 55%. Nah, ini harus diplot terus. Itu yang pertama. Jadi dari menjawab pertanyaannya yang tadi ya, dari komposisi kimiawi, dia harus 70% ke atas. 70% ke atas itu akan sangat asam, mah-mahnya, tekanannya akan sangat kuat, kemudian dia bisa sangat besar retusannya. Terus dimensinya. Dimensinya harus seperti yang paling tidak, seperti gabungan antara pulau rakata, terus perbuatan sampai ke danan, danan dan perbuatan gitu. Nah, kalau anak rakatau kan kecil aja gitu. Nah, kita bisa menaksir-naksir dari itu semua gitu ya. Apakah bisa sampai 1883, kita belum tahu. Tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus diperpenuhi. Syarat komposisi, terus syarat dimensi yang besar, untuk bisa sampai letusannya besar seperti yang tadi. Baik, itu dari kami ya. Ini ada foto kawan-kawan dari komunitas geotrack Indonesia yang waktu kami berkunjung ke sana di 29 Juli 2018 dan masih boleh menggelar tenda. Kami tidur di sana, terus memang ada letusan yang jarakannya 50 meter yang tadi Kang Dini tunjukkan ya, ada hutan yang terbakar. Itu hanya jam 2 letusan besar. Memang itu bagian dari travel ya, travel yang adventure sifatnya. Silahkan Kang Dini, lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Wang. Ini sebagai penutup ada pesan sponsor, Pak Wang. Silahkan. Jadi saya berkesempatan untuk bisa berkunjung berapa kali, kemudian juga ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Jadi saya membuat kompilasi beberapa album foto ya, termasuk dari tahun 2018, tahun 2018, dan terakhir ada foto-foto tahun 2018. Jadi buat teman-teman semuanya yang hadir di sini juga boleh untuk bisa memiliki buku ini dengan cara peer order. Nah ini saya sudah share ya di kolom chat, nanti bisa mengklik form, ataupun bisa melalui komunikasi melalui WA. Nah, judul bukunya adalah Agni Krakatau, lava di atas ombak Selat Sunda. Dan ini sudah revisi ya Kang Dini ya, ada foto terakhir saya lihat ya. Ada foto terakhir, betul Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini Mas Anto saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Awang dan Kang Dini, duet maut dari Geotrek Indonesia yang sudah menjabarkan dengan sangat jelas dan baik sekali, ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat buat kita, para partisipan. Jadi kita ada beberapa komen dan pertanyaan, nanti juga pada akhir akan Pak Awang minta izin untuk memberikan satu kuis kepada peserta, ada hadiah rupa buku yang tadi baru saja diceritakan oleh Kang Dini, Agni Krakatau ya, nanti dibuat oleh Pak Awang pertanyaannya. Jadi ada satu komen aja dari Kang Ikhwan ini, gimana kalau Geotrek membahas tentang Gunung Banda, karena secara geologis juga hampir sama dengan Krakatau, dia tumbuhnya di tengah laut ya, kemudian juga ada Kaldera Purubah di sana. Gimana komentarnya Pak Awang? Ya, pertama kita, biar ada foto-fotonya, kalau tidak komunitasnya paling nggak ada kawan-kawan dari komunitas yang pernah ke sana, seperti yang beberapa minggu lalu Pak Hanes ya, pernah sampai ke kaki Sulawesi gitu, terus ada webinar-nya. Ke Pulau Banda, nggak tahu ya, ada nggak kawan-kawan yang pernah ke Pulau Banda gitu. Kalau nggak ya hanya yang menggali dari informasi, kayaknya kurang klop ya. Jadi kami memang ada beberapa rencana mengadakan webinar seperti begini, dari fotografi dan travel ya, dan juga ada penjelasan geologinya dan yang berkaitan tentang sejarah alam ya. Ada rencana di Sulawesi lagi, terus ada Natuna, ada Nias, bahkan ada sampai ke Wamena sana, itu ada yang masih ada rencana-rencana. Tapi kalau yang Banda Api itu, setahu saya belum pernah ada ya kawan-kawan yang pernah ke sana, nggak tahu kalau ada kawan nanti bisa juga sih share share foto nanti dikaji gitu geologinya. Kira-kira itu kalau dari saya. Kalau tahu kan ini mungkin siapa tahu bisa cerita juga. Kemungkinan seperti itu. Kan pernah ke Halmaera kalau nggak salah ya? Oh iya. Baik, ini juga Kaisuan juga teman kita juga Pak. Ini juga beliau ini jualan Gunung Api. Jadi kalau pasal Gunung Mulatis itu bukan orang pada lari nih Pak Kang Yoswan di jualan. Ya Kang Yoswan ya, nanti bisa share-share juga ya di daerah Banda ya. Iya, saya kebetulan pernah juga ke sana. Boleh share nanti kita ceritakan geologinya. Saya dapat loh. Iya, karena saya awam banget sebenarnya. Saya hanya untuk keperluan entertain turis aja lihat Gunung Api, kan nggak ada di negaranya. Ini cuma banyak di Indonesia. Iya, baik. Kalau ada fotonya bisa di-share gitu, Kang Denny. Nanti kita berikan cerita geologi. Boleh, boleh. Boleh share. Jadi next sharing session dari Geotrack ini insya Allah akan membahas tentang Natuna. Jadi nextnya itu duet maut lagi nih Pak Awang Satyana dan Pak Yohanes Karundeng. Waktu belum ditetapkan, tapi seperti biasa masih online. Jadi stay tune aja, akan ada webinar lagi dari Geotrack. Silakan Pak Awang kalau ada kuis buat para peserta. Jadi kalau ada kawan-kawan yang masih ada pertanyaan, silakan dilontarkan via chat. Baik, kuisnya begini, kira-kira yang juga menjadi pertanyaan ya, atau jangan ya. Ini pertanyaannya mungkin nanti terlalu ini. Ini aja deh, apa. Pertanyaannya SI ya, jadi harus menjelaskan gitu. Tolong dijelaskan secara ringkas tentang sejarah dinasti Krakatau. Sampai dari yang paling awal sampai ke yang paling akhir, agak komprehensif. Tapi diringkas aja, silakan. Dijelaskan. Silakan, Resen, siapa duluan? Atau gimana? Yang pengen bukunya Kang Denny itu? Dikirim atau gimana? Dikirim ke itu, ke message ya. Saya berjalan. Atau dijawab ya? Sekarang aja. Sekarang aja dijawab. Langsung ya ceritakan, Pak Awang ya? Ya, langsung dijawab. Sekarang aja, biar bisa dinilai. Oh, siap-siap. Sejarah dinasti Krakatau, gitu aja. Tadi kan sebenarnya cerita tentang sejarah dinasti Krakatau, tadi itu. Semua. Bisa open mic? Ayo. Bagus tuh bukunya. Silakan, Pak. Siapa? Ada yang mau coba? Coba aja, coba. Iya, Pak. Coba, Pak. Saya mau ngasih nilainya dengan menggurah, Pak. Iya, Pak Suroyo. Pak Suroyo. Pak Suroyo. Pak Suroyo bisa jelaskan dulu, Pak. Bapak, silakan. Iya, terima kasih. Saya Suroyo dari Sumatera Utara ini, Pak. Waduh, silakan, Pak. Jadi, yang pertama, sekilas tadi, saya memperhatikan memang cukup bagus, ya. Cukup berhasil dengan didukung data geologi, kemudian data-data foto. Jadi, memang kita sangat tertarik, Pak. Walaupun, basically, saya ini, saya tambang gitu, inspektur tambang, ya. Tapi, saya... Saya ada bawa-bawa sedikit, Pak. Gawa-bawa biologi. Jadi, yang pertama, memang Krakatau ini sebuah legenda dari 1983, ya. Ya kan, Pak? Kemudian... 1883, Pak, ya. 1883. 1883. Kemudian, apa namanya... Kemudian, 44 tahun berikutnya, beliau itu istirahat, kan, ya. Istirahat. Kemudian, di 1927, ya. 2027, mereka, apa namanya, mulai bangkit lagi, lah. Mulai bangkit lagi, membentuk satu, apa namanya, aktivitas. Kan, gitu. Kemudian, kemudian setelah itu, membentuk, apa namanya, Pak, ya. Kalau caranya itu, ya, Lapa-Lapa Gunung, Tapak-Tapak Gunung, itu berikutnya. Kemudian, 2729, kemudian membentuk, apa, bagian sisi barat, barat kan, seperti itu. Kemudian, di 2029, kemudian 34 juga terbentuk, berhentikan sampai dengan 51, 52, kemudian seperti itu. Pada presidenya sampai dengan akhir di 2018, itu, ya, apa namanya, puncaknya itu, ya, kurang lebihnya sekitar 310 atau kurang lebih, ya. Itu mengalami longsoran atau sliding, ya, Pak, kalau seragiologi, gitu, ya. Sliding, sehingga dia menurunkan sekitar berapa juta, ya, 2 juta lebih material itu. 50 juta meter kubik. Ah, 40 juta meter kubik, sehingga, apa, turun dalam dasar laut di Krakatau itu, sehingga mengakibatkan, apa ya, ada seperti gelombang, ya, menghasilkan gelombang yang cukup besar, sehingga daerah-daerah sekitar baik di Pulau Sumatera maupun di Jawa itu, ya, terdampak dengan tsunami, Pak, gitu, secara garis besar seperti itu. Ya, kalau sebelum, ya, ya, ya. Ya, Pak 5, udah, oke, ya. Hanya yang sebelum 1883 belum diceritakan, Pak, sebelum 1883. Yang di Nasi tuanya, yang tuanya. Ya, di Nasi 8 sebelum 1883 itu kan pra purba, ya, atau prapur backyard seperti itu. Ini kata kesejarah, Pak, ya. Seperti itu. Jadi memang kalau bentuk stratovolcano ini sendiri memang itu, Pak, pada posisi puncak tertentu, dia akan mengalami satu patahan atau longsor yang tadi ditunjukkan dengan grafik itu ya Pak ya dengan grafik pada puncak tertentu dia akan mengalami foto dan itu akan berulang gitu tapi pas-pasenya itu akan berbeda apakah dia dalam ratusan tahun kalau yang sekarang itu kan dari 44-18 itu kan hanya 300 meter Pak ya butuh 70-80 tahun plus minusnya tetapi dari prasejarahnya itu sampai dengan 1883 itu memang rentang waktu yang cukup lama dia sehingga gitu jadi yang terpendek itu ya masa sekarang ini Pak seperti itu dari 1927 sampai dengan 2018 ya Pak ya 19 itu ya itu rentang pendek tapi dari prasejarah yang digambarkan oleh kata strofik tadi sampai 1883 itu dengan waktu yang cukup panjang kira-kira seperti itu Pak juga apanya ese gan sebesarnya lah yang mungkin yang bisa saya jelaskan tapi pada intinya webinar ini sangat ah sangat menarik Pak gitu sangat menarik saya juga nanti mengusulkan kalau bisa tadi mungkin dari Mas Anton ya nanti arah ke Natuna di Kepri tapi setelah itu kalau boleh usul Dano Toba kan juga cerita dari perubah ya Pak ya dari perubah Dano Toba itu menarik juga Pak kami pernah ke sana juga ya nanti dari Indonesia pernah ke-2 untuk menjadi agenda lagi tuh Kang Awang ya jadi agenda ditampung kira-kira seperti itu kita siap dukung deh kita mungkin demikian Pak ya makasih Pak Surayo jawabannya saya nilai 7 lah dapat lah dapat hadiah minta alamat ya Pak alamat buat pengiriman buku Pak siap siap makasih kalau saya tambahin boleh nggak Pak biar dapat buku lagi buku-bukunya masih ada nggak nih bergantung penulis bukunya nih nanti reksesnya aja itu ada pertanyaan lain dari teman-teman saya ada pertanyaan nih Pak Awang kan kemarin yang 2018 bencana tsunami itu ya menimbulkan banyak korban ya padahal secara bencanaan kita sudah tahu banyak tentang Krakatau gitu ya tapi kenapa kok mitigasinya kok masih sangat kurang gitu ya kenapa tidak ada peringatan dini sebelumnya ataukah ada yang missing di sini Pak karena sebelum 22 Desember itu kan sudah terjadi letusan-letusan akhir ya Pak ya jadi sebenarnya sudah bisa di resikonya sudah bisa diminimalkan atau paling tidak ada warning-warning gitu ya kepada penduduk sekitar atau terutama yang di tepi pantai nah ini sampai terjadi korban jatuh yang sangat banyak itu kira-kira gimana Pak dari kita untuk memitigasinya ya pertanyaan menarik ada itu-itu itu peristiwa baru justru Mas Anton ya peristiwa baru yang yang baru ketahuan gitu letusan-letusan selama ini yang yang terjadi di di anak Rakatau itu nggak pernah menimbulkan tsunami justru dia membangun dirinya sendiri kan seperti tadi ditunjukkan di peta geologi ya ada ada lava yang melampar ke sana ada lava yang ke sini yang tumpuk-menumpuk yang oleh foto-foto kangen ini ditunjukkan tumpukan-tumpukan lava itu jadi si erupsinya itu hanya ngebangun dirinya sendiri gitu jadi jadi kecil lah volumenya tidak pernah ada dan tidak pernah dalam terjadi dalam sejarah si 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 lereng gunungnya tuh longsor masuk semua ke ini ke laut nah itu itu kejadian pertama gitu nggak ada yang menduga sama sekali siapapun dan kita juga belajar gitu ya kita belajar dari gunung-gunung Rakatau ini bahwa memang dia posisinya itu tumbuhnya itu memang terlalu kebarat semua ya hampir seluruhnya kebarat bisa dibilang dari tahun 60-an itu mungkin bisa dibilang 70% di barat semua gitu nah kalau kita dicek-cek ke bawah permukaannya itu tuh persis dia duduk di satu dinding yang terjal dinding kaldera yang ada di 1883 gitu nah jadi itu berat di critical massnya gitu ya di volume critical nah longsor lah habis itu tentu tentu mungkin dipicu oleh oleh letusan-letusan sebelumnya ya yang membuat dia si massa yang berat itu agak-agak lemah gitu secara apa dinamika ya secara statis secara stabilitas jadi ada letusan-letusan dari Juni 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 Juli sampai sampai ke Desember pun masih letus-letus-letus terus awan panah sampai segala macam ada nah itu mungkin mempelan-pelan tuh dia mengurangi kekuatan stabilitas si massa yang sudah ada gitu nah pasti 22 Desember itulah longsornya gitu ya jadi tidak ada pemicu siapa-siapa memang memang komisinya itu udah ada critical mass nah kita belum pernah punya kejadian seperti itu ya belum pernah punya kejadian seperti itu sehingga kaget gitu ya oh ternyata bisa terjadi flank collapse gitu yang ada di di Krakatau justru itu menjadi pelajaran buat 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 ke gunung-gunung api yang lain gitu kita cek gitu kalau gunung-gunung api bawah laut yang yang tumbuh mungkin sebagian puncak yang muncul kita harus cek sampai ke bawah permukaan ya gitu sampai ke bawah laut ya ya dia tumbuh di lingkungan yang ini nggak gitu lingkungan yang kritikal nggak secara batimetri ya nah karena ada ada kemungkinan dia suatu waktu akan longsor longsor yang menyebabkan tsunami kan ke segala arah sama seperti Semeru kemarin gitu Semerupun saat itu posisinya kan tidak 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 dalam posisi kantong mamanya ada gitu kalau kita cek itu tidak ada pengisian mahma makanya si gempa-gempa yang terjadi itu bukan gempa dalam gitu berarti nggak ada kantong mahma tiba-tiba ada awan panas kan ya waktu Desember kemarin itu ternyata itu awan panasnya adalah longsoran gitu jadi longsoran-longsoran material lama yang dari letusan sebelumnya dia numpuk di atas karena dia asam kan jadi dia apa lebih solid gitu terus numpuk disitu nah terus musim hujan kan selalu kan terjadi kan di air-air tahun dan awal tahun itu longsor tapi kan masih panas kan si material itu jadilah awan panas jadilah lahar gitu padahal nggak ada tanda-tanda si gunung itu akan meletus tapi terjadi awan panas kan aneh dan itu tiba-tiba nah badan-badan mitigasi pun waktu itu juga ada kritik-kritik memang gitu tapi tapi itu semua baru hal-hal yang baru hal-hal baru yang yang belum pernah terjadi di dalam sejarah sebelumnya dan kita dari bencana itu belajar dengan sejarah ya sejarahnya tuh karena yang namanya bencana itu atau proses gelgi itu selalu bersiklus berulang gitu tetapi ada beberapa yang memang benar-benar baru dan dan di luar gitu jadi ada sejarah yang khusus untuk itu yang memang harus menjadi pembelajaran itu gaya-gaya mas baik Pak Awang terima kasih teman-teman kita mungkin tutup jam 12.30 ya 8 menit lagi mungkin satu atau dua pertanyaan lagi silahkan ada satu pertanyaan Pak Awang dari Pak Muji Raharto apakah ada keterkaitan antara Krakatau dengan gunung api purba di sekitar laut dekat dengan Bengkulu yang akhir-akhir ini dibicarakan gunung api purbanya saya kurang terinformasi yang di Bengkulu ya tetapi kalau misalnya kita lihat dari setting geologinya ya Pak Muji ya setting geologinya lain Pak ya setting geologi antara gunung api di Krakatau dengan yang di Bengkulu itu agak lain yang pernah saya mendengar itu gunung bawah laut ya gunung bawah laut yang ada di samudera Hindia di sebelah baratnya Bengkulu ya itu pernah gitu tapi semacam seamun gitu secara regional berbeda Pak ya ininya status tektoniknya atau status geologinya karena ada di posisi yang berlainan Pak terjadinya gitu kalau misalnya antara Bengkulu kan di Bengkulu kan ada gunung ranau Pak ya ada ranau volkanik di gunung ranau terus kemudian ke Kerinci itu mirip-mirip jadi dia gunung-gunung api yang terjadi di sesar Sumatera Pak jadi kita bisa agak prediksikan lah sifatnya seperti itu nah kalau misalnya gunung api purba yang di Bengkulu yang dianggap sebagai kalau yang seperti kemungkinan saya adalah yang di laut laut sebelah baratnya di samudera Hindia itu adalah Sea Mount itu itu mirip-mirip dengan seperti pulau Christmas Pak pulau Christmas jadi pulau Christmas itu semacam gunung api yang soliter yang terjadi bukan karena subduksi lempeng seperti yang tadi saya jelaskan tapi dia ada semacam hotspot Pak jadi ada mental material yang dari bawah lithosphere dia naik ke atas, dia panas jadi titik hotspotnya naik aja gitu mental plume Pak nah itu kalau yang seperti itu Pak jadi settingnya itu agak lain Pak baik dia gunung api yang berkaitan dengan subduksi lempeng maupun kalau hotspot jelas lain Pak tapi kelihatannya lain Pak jadi setara setting teknologi dan geologinya lain kira-kira gitu jawaban saya Mas Antem buat Pak Muji Masih di mute Mas Antem Oke baik Pak Awang terima kasih atas jawabannya tadi saya sempat share next webinar session tentang Natuna ada lagi pertanyaan dari teman-teman partisipan sharing session hari ini saya boleh bertanya ini satu pertanyaan kalau saya perhatikan kenapa gunung api sekarang cenderung letusannya lebih kecil dari sebelumnya letusan tahun lalu bahkan kalau dibandingkan dengan gunung-gunung prehistori kan luar biasa itu letusannya gila-gila semua ya betul betul pengamatannya Mas Iswani ya apalagi yang prehistorik itu gede-gede gitu rata-rata semua bikin kaldera ya bikin kaldera artinya kan itu udah besar termasuk yang barusan kita bicarakan yang raka tahu gitu banyak-banyak faktor tapi sebenarnya kan semua itu disebabkan oleh pengisian ya oleh pengisian kantong mahmanya gitu kalau kalau saya membahas secara geologi mungkin bisa saja ada ada semacam apa perlambatan atau mungkin ada perubahan karena gini si kantong mahmanya itu akan keisi selama dia ada kontribusi mahmah dari mantel Pak Iswani ya dari mantelnya ada nah kadang-kadang kita punya punya perlambatan gitu ada perlambatan seperti itu sehingga pengisian tidak terjadi atau mungkin ada penekukan-penekukan bidang miring misalnya bidang miring dari lempengnya itu pada saat subduksi kadang-kadang dia tidak masuk sehingga gunungnya itu sebenarnya sedang bergeser ya sedang bergeser entah dia maju ke utara atau maju ke selatan atau mundur ke selatan itu juga bisa berpengaruh terhadap aktivitas volkanik yang menurun terus bisa juga karena siklusnya gitu jadi bisa banyak-banyak jawaban untuk hal-hal seperti itu bisa memang karena kantong mahmanya belum keisi belum cukup penuh gitu ya tapi yang jelas kalau misalnya hanya dari tahun ke tahun tuh kita belum bisa melihat polanya Pak Iswani sebenarnya ya kalau hanya dalam waktu 50 tahun pun belum bisa kelihatan polanya tapi kalau dibandingkan dengan yang prasejarah ya prahistori memang iya yang dulu-dulu ratusannya lebih besar dibandingkan yang sekarang kira-kira gitu mudah-mudahan menjawab ya Kang Iswan jadi 2,5 jam kita sudah melakukan sharing session ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita Pak Awang Satyana dan Kang Denny Suganda dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada hari ini saya lihat tadi sempat sampai 71 partisipan dan di ini ditutup masih ada sekitar 54 partisipan terima kasih sekali lagi kepada semuanya mudah-mudahan ilmu yang di-share oleh Pak Awang dan Kang Denny bermanfaat buat kita semua mudah-mudahan kita bertemu lagi di sharing session Geotrack Indonesia selanjutnya Kang Aris terima kasih banyak dan saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Kang Aris Waalaikumsalam Waalaikumsalam untuk next sessionnya kita ke kepeluan atunan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih